Pendekar pedangkai lemas jelit 5. Bab 5. Ketua Perkumpulan Naga. Habis berkata, dia menggerakkan tubuhnya, di dalam hatinya kembali menggelora, jika di dalam pertarungan ini, dia beruntung bisa mengalahkannya dan selain namanya membumbung di dunia persilatan, yang paling membuat hatinya tenang adalah bisa menyelesaikan salah satu harapan gurunya. Busu Tai Su melepaskan kebutan di pinggangnya dan sambil tersenyum berkata, Pin Cheng sudah puluhan tahun tidak bertarung, malam ini Si Chu datang ke kuil Pin Cheng, dan berturut-turut mengalahkan murid perguruan kami, dan Si Chu juga sudah bertarung setengah malaman, menurut pendapat Pin Cheng, kita menentukan siapa pemenangnya dalam 30 jurus saja, bagaimana? Mendengar ini, Lan Goat Sianku tidak bisa menahan diri lagi, mendadak dia menyela. Jika di dalam 30 jurus tidak ada yang menang atau kalah, bagaimana? Busu Tai Su melirik, dengan tawar berkata, itu hal yang tidak mungkin. Lan Goat Sianku melihat tingkahnya yang dingin, tidak tahan dengan tertawa dingin berkata. Mungkin saja, dia sudah bertarung setengah malaman, Tai Su Hu ingin mengambil kesempatan sebelum tenaganya pulih langsung bertarung dengannya, pada saatnya tiba, mungkin tidak seperti yang diharapkan. Kata-kata ini sama dengan membuka boroknya Busu Tai Su, wajah Busu Tai Su menjadi merah, dengan dingin berkata. Lalu harus bagaimana? Menurut pendapat Nona Lan Goat Sianku tertawa dingin. Pertarungan apapun harus ada yang menang dan yang kalah, kenapa harus ditentukan dulu 20 jurus atau 30 jurus? Perkataannya samar-samar mengandung ejekan, wajah Busu Tai Su jadi berubah katanya marah. Nona ini hanya bisa bersilat lidah saja, tiba saatnya tentu bisa tahu sendiri. Lan Goat Sianku mendengus, sepasang matanya melototi Sin Hyong, diam-diam mengumpat. Kau sungguh bodoh sekali, sudah setengah harian aku membelamu, malah tampak seperti tidak ada apa-apa, jika kau nanti sampai kalah, aneh jika aku tidak menambah dua sayatan pedang di tubuhmu. Ketika Busu Tai Su berdebat dengan Lan Goat Sianku, Sin Hyong sudah memulihkan tenaganya, dalam hatinya berpikir. Malam ini adalah urusan pribadiku, kau malah bicara mewakiliku, saat itu dia sengaja bertanya. Kalian berdua sudah selesai bicaranya? Mendengar ini, Lan Goat Sianku bertambah naik pitam, dia mendengus beberapa kali. Busu Tai Su tertawa. Ternyata kalian tidak satu kelompok, Pin Cheng malah telah meninggalkan masalah pokoknya. Setelah berkata, dia menggetarkan kebutan di tangannya dan berkata lagi. Situ kecil, silahkan maju. Maaf teriak Sin Hyong tidak sungkan lagi. Dia menggerakkan pedangnya, ujung pedangnya mengeluarkan desiran angin tajam, secepat kilat menusuk tiga tempat di tubuh Busu. Busu Tai Su tadi mengatakan dalam tiga puluh jurus ingin menentukan pemenangnya, walaupun Sin Hyong tidak berkata apa-apa, tapi di dalam hati dia pun punya niat yang sama, maka begitu menyerang dia sudah menggunakan tiga jurus yang dasyat. Tubuh Busu Tai Su berputar, kebutan di tangannya digulung, serat kebutan tiba-tiba mengembang jadi besar, dengan cepat disapukan ke punggung Sin Hyong. Serangan Sin Hyong tidak mengenai sasaran, tapi dia masih tenang, dia membalikan tangan menusuk lagi, inilah jurus kedua. Busu Tai Su mengembangkan kebutannya, melihat Sin Hyong membalas serangan dengan menusukan pedangnya, di dalam hati berpikir. Kesempatan baik ini jangan disiasiakan, dia sedikit mengurangi tenaga, serat kebutannya tiba-tiba menyatu kembali, begitu diputar, langsung menggulung pergelangan tangan dan pedangnya Sin Hyong. Penggunaan jurus ini sangat tepat, saat ini Sin Hyong masih belum membalikan tubuhnya, jadi dia kehilangan kesempatan menyerang, jika ingin merebut kembali kesempatan menyerang, mungkin sulit didapat dalam sepuluh jurus. Dalam hati kedua orang itu sepertinya sudah berjanji akan menentukan kemenangan dalam tiga puluh jurus itu, serangan Busu Tai Su ini bisa dikatakan sangat cepat dan jitu, Sin Hyong sedikit tergetar, dia membalikan tangannya, kembali pedangnya menusuk ke belakang. Busu Tai Su pun sama dia membalikan pergelangan tangannya. Kembali membelit pergelangan tangan Sin Hyong, sambil tertawa berkata, ini seharusnya jurus kelima bukan. Tapi Sin Hyong sudah membalikan tubuh dan menusuk dengan pedangnya dua kali, kedua tusukan ini menggunakan jurus yang sama, Busu Tai Su pun begitu, orang yang di pinggir bisa melihat dengan jelas, Busu Tai Su sudah berada di atas angin. Saat ini, di dalam ruangan ratusan pasang metu sedang memperhatikan pertarungan hidup atau mati ini, para huwasyosyaulimsi melihat ketua mereka berada di atas angin, hati mereka jadi merasa lega, ada juga yang berbisik-bisik memperbincangkannya. Lan Goat Sianku merasa menyesal, di dalam hati berpikir. Jurus ini jelas-jelas diciptakan sendiri oleh Sin Hyong, jika orang lain yang melakukannya, mungkin tidak akan membiarkan mengambil kesempatan. Tepat ketika kebutan Busu Tai Su menggulung, Sin Hyong mengambil nafas dan teriak. Betul, ini jurus ke-6. Setelah berkata, mendadak tubuhnya meluncur ke atas, jurus Busu Tai Su jadi lewat di bawah telapak kakinya, tapi, Busu Tai Su tidak mengendur serangannya sedikitpun, begitu tubuh Sin Hyong bergerak naik ke atas, dia pun ikut naik ke atas. SS ST di udara dia menyapukan kebutannya, tetap menyerang punggung Sin Hyong. Jurus yang dikeluarkan sangat keji, ratusan orang di lapangan menjadi tegang, tidak peduli yang kenal atau tidak, semua orang jadi mengkhawatirkan Sin Hyong. Ternyata Sin Hyong masih menyimpan jurusnya, sekejap Busu Tai Su menyerang, dia menarik nafasnya, tubuhnya kembali meluncur ke bawah, serangan Busu Tai Su kembali gagal. Baru saja tubuh Sin Hyong turun, dengan cepat dia membalikan tubuhnya dan berkata, jurus ke-6 ku walaupun belum dikerahkan sepenuhnya, tapi tetap dihitung satu jurus, inilah jurus ke-7. Setelah berkata, pedang pusakannya disabetkan ke atas, dengan cepat menyabet sepasang kaki Busu Tai Su. Dalam sekejap Sin Hyong sudah membalikan keadaan, sekarang pedangnya sudah menyerang, jika Busu Tai Su ingin turun ke bawah dengan selamat. Kelihatannya hal ini sulit sekali. Perubahan ini, membuat para Huo Siu Siu Lim Si menjadi tegang, semua orang jadi khawatir. Tapi pengalaman bertarung Busu Tai Su sudah puluhan tahun, menghadapi keadaan yang berbahaya ini dia menghentakan sepasang kakinya. Weet dengan jurus Cho Anting Kyu Siu, burung Garuda berputar 9 kali dikabut, dari atas dia menyapukan kebutan di tangannya ke bawah. Sin Hyong dengan tenang meloncat ke samping dan berkata, Tai Suhu silahkan turun saja, aku tidak akan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tentu saja Busu Tai Su tidak menduga lawannya bisa begitu cepat menghindar ke samping, otaknya berputar cepat, saat itu dengan keras berkata, Si Chu tidak percuma menjadi muridnya K.H.U. Cheng Hong, setiap tindakanmu telah mendapat arahannya. Saat tubuhnya turun ke bawah, dia memainkan kebutannya membentuk beberapa gulungan angin, berlapis-lapis menutup ke arah Sin Hyong. Kelihatannya dia sudah benar-benar marah, Sin Hyong masih tetap tenang, dia menggerakkan padangnya, berturut-turut menusuk. Tiga-empat kali, mulutnya dengan keras berteriak, jurus ke-delapan, ke-sembilan, ke-sepuluh. Busu Tai Suh tidak bicara apa-apa, jurusnya semakin lama, semakin kuat, gulungan angin yang dia bentuk pun semakin besar, dalam sekejap sudah menyerang tujuh-delapan jurus. Angin menderu-duru, orang-orang yang menyaksikan di pinggir ikut merasakan ada angin dingin menerpa wajahnya, dan angin itu telah menggulung Sin Hyong di tengah-tengah gulungan angin. Busu Tai Suh merasa kesal sebab serangannya tidak berhasil, inakah dia melakukan serangan cepat, di dalam hati berpikir. Setelah satu-dua puluh jurus berlalu, walaupun tidak bisa mengalahkan dia, tapi seharus dia bisa menang setengah jurus, jika tidak, mulai sekarang dan seterusnya Siow Lim Mai akan terputus dengan dunia persilatan. Setelah mendapat lawan yang seimbang, Sin Hyong jadi bersemangat, jurus sakti dari jurus Kim Kau Kiam pun dikeluarkan semua, dalam sekejap dia pun balas menyerang tujuh-delapan jurus. Sungguh satu pertarungan yang jarang terjadi, keduanya tidak mau mengalah, sehingga hati orang-orang yang menyaksikannya jadi berdebar-debar. Dua puluh jurus sudah lewat, penentuan siapa pemenangnya tinggal dalam sisa sepuluh jurus lagi, maka kedua belah pihak semakin menyerang habis-habisan. Tadi masih bisa terlihat ada dua gulung angin keras saling menyerang, lewat dua puluh jurus, dua gulungan angin sudah menjadi satu, tidak bisa dilihat lagi mana Busu Tai Suh mana Sin Hyong. Cikeng Tai Suh adalah murid sulung Busu Tai Suh, dia mengerti nama baik Siaulim Sih ada dalam pertarungan ini, dia jadi tidak bisa menahan diri pelan-pelan maju ke depan. Sorot Metu Cheng Ji cukup tajam, melihat keadaan ini aja di, berteriak, sianku, mereka mau mengeroyok. Lan Goat Sianku melirik, benar saja terlihat Cikeng dan Cigoan pelan-pelan berjalan menghampiri arna pertarungan, maka setelah mendengus, dia berkata, siapa yang berani mengeroyok. Habis bicara, dia sendiri pun maju ke depan. Semua orang jadi mengalihkan perhatian, tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar. S.S.S.T. S.S.S.T. seseorang berteriak. Sudah. Tepat 30 jurus. Mendengar suaranya, dia adalah Sin Hyong, terlihat bayangan mereka berpisah, wajah Busu Tai Suh tampak pucat, Sin Hyong memasukkan pedang ke dalam kecapi kunonya dan berkata lagi. Busu Lociam Poe, terima kasih telah sudi mengalah. Mendengar teriakan ini, semua orang yang tidak tahu apa yang telah terjadi, segera melihat wajah Busu Tai Suh, sekarang semua orang jadi mengetahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ternyata setelah sejurus tadi, kedua orang itu melakukan serangan secara bertubi-tubi, setelah Busu Tai Suh menyerang 7-8 jurus, dilanjutkan dengan menyerang lagi 5-6 jurus, setiap jurusnya amat ganas, dan ditujukan kebagian mematikan Sin Hyong. Sebaliknya Sin Hyong semakin bertarung semakin berani, setelah Busu Tai Suh berturut-turut menyerang 3-14 jurus, dia pun tidak jadi lemah, dia membalas menusukan pedangnya sebanyak 13 jurus pedang. 13 jurus pedang ini, semuanya adalah jurus mematikan dari jurus Kim Kau Kiam, dalam sesaat, Busu Tai Suh hanya merasakan di depan mati ada hawa pedang yang bergetar-getar. Tidak tahu arah mana yang dituju oleh pedang Sin Hyong, sedikit tertegun saja, kebutan di tangannya sudah disabet pedang Sin Hyong, hingga terdengar dua suara SSST-SSST, rambut kebutannya sepertiga sudah dipotong oleh pedang Sin Hyong. Wajah Busu terlihat sangat berat, teriaknya, Cikeng, kau kemari. Dengan perasaan ngeri Cikeng Tai Suh berjalan menghampiri, dengan suara gemeter berkata. Murid menghadap guru, Busu Tai Suh menghela nafas panjang, katanya. Cikeng, mulai sekarang, kau adalah ketua Siaulim Sih, tidak peduli apapun yang terjadi. Selama ada Kim Kau Kiam Hek, maka murid Siaulim Sih dilarang menginjakan kakinya di dunia persilatan. Cikeng Tai Suh tergetar, baru saja mau bicara, Busu Tai Suh kembali berkata. Ingat baik-baik kata-kata gurumu ini, kau harus baik-baik menjaga diri. Setelah berkata begitu, dia berjalan selangkah demi selangkah ke kamar sembah yang di belakang. Di dalam ruangan walaupun ada seratus lebih huo siok, tapi hati semua orang seperti telah mendapat sebuah pukulan berat, semua orang bukan saja merasa berat, setengah lebih di antaranya malah diam-diam menangis. Shing Hyong melihat keluar ruangan, bulan sudah terbenam di barat, kelihatannya sudah jam 3 pagi. Dia menggeleng-gelengkan kepala, tidak tahu apa yang akan dilakukan. Dia diam seribu bahasa, berjalan ke arah yang berlawanan. Seratus lebih huo siok Siaulim Sih saat ini menatap punggungnya dengan sorot mete marah, beberapa di antaranya yang bermosi tinggi, beberapa kali mau menerjang keluar, tapi semua dicegah oleh Cikeng Tai Su, Shing Hyong pelan-pelan berjalan keluar ruangan. Keluar dari gerbang kuil, mete Shing Hyong sudah berlinang air mete, dia berguman pada dirinya sendiri. Guru, guru, persoalan dengan Siaulim Sih telah selesai. Baru saja melangkah beberapa langkah lagi, terdengar satu orang dengan dingin berkata, Senin Tai Hiap, selamat, tapi persoalan kita belum selesai. Shing Hyong tidak perlu memutar kepala, dia sudah tahu siapa orangnya, maka dia menjawab, Nona, aku tidak ada dendam denganmu, buat apa kau memaksa aku terus? Ternyata orang yang datang itu adalah Lem Goat Sianku, dia masih belum melupakan kebenciannya kepada Shing Hyong. Setelah mendengar perkataan Shing Hyong, kembali dengan dingin dia berkata, Apakah sudah takut? Diam-diam Shing Hyong mengambil nafas dengan menahan diri dia berkata, Betul. Kalau begitu, di kemudian hari kau tidak boleh mengatakan Shing Hyong kemudian kau pernah dikalahkan olehmu. Shing Hyong kembali menganggukan kepala, Sebenarnya aku tidak pernah mengatakan hal itu. Setelah berkata, tidak peduli lagi keadaan Syaulim si bagaimana, Juga tidak pedulikan wajah Lem Goat Sianku seperti apa, Di depan matanya terbayang beberapa gunung besar, Yaitu gunung Butong, gunung Kunlun, gunung Tiangpek, gunung-gunung inilah yang harus dia datangi selanjutnya, Makanya tidak peduli lagi Lem Goat Sianku berkata apa. Dia pun pergi. Shing Hyong pelan-pelan berjalan turun gunung. Malam semakin larut. Shing Hyong menunggang kuda turun ke bawah gunung, Derap kaki kudanya terdengar pelan-pelan, Orang dan kudanya menghilang di kegelapan malam. Dia berjalan pelan-pelan, Di dalam hati merasakan perasaan lega. Sekarang dia sudah meninggalkan songsan hampir 30 li, Melewati satu parit yang jernih, Di depan ada satu hutan yang lebat, Dia melihat-lihat, di dalam hati berkata, Hari segera akan terang, Lebih baik aku istirahat di dalam hutan itu saja. Setelah berpikir begitu, Maka dia mencari satu tempat yang agak tersembunyi, Mengikat kudanya di pinggir, Lalu menyandar ke sebuah pohon besar untuk beristirahat. Siapa sangka, baru saja dia memejamkan matanya, Mendada ada setetes benda yang lengket dan dingin menimpa di wajahnya, Tadinya Sin Heng mengira itu adalah embon pagi, Tapi setelah diusapnya, Terasa tetesan itu ada yang aneh, Dia segera meloncat berdiri dan berkata, Darah! Menggunakan matanya yang tajam, Dia melihat ke atas, Benar saja di antara dedaunan yang rimbun ada satu benda bergoyang-goyang, Dia melihat lagi dengan teliti, Ternyata itu adalah sepasang kaki manusia. Tampaknya orang ini digantung di atas pohon, Sin Heng jadi terkejut, Di dalam hati berkata, Melihat keadaannya, Mungkin di sini pernah terjadi sesuatu, Tapi sepanjang aku berjalan, Kenapa tidak melihat ada tanda yang mencurigakan? Dia berpikir kembali lalu berguman, Di sini sangat dekat dengan Xiao Lim Pai, Siapa orang yang berani melakukan kejahatan di daerah ini, Orang ini sungguh berani sekali, Sambil berpikir dia berjalan ke depan, Tanpa terasa sudah kembali lagi ke pinggir parit itu, Di bawah sinar yang masih remang-remang, Sepertinya air parit ini samar-samar ada warna merah, Sin Heng melihat keadaannya begini, Tanpa berpikir panjang dia lari menelusuri parit itu, Berjalan tidak jauh, Benar saja di tengah parit tergeletak sesosok mayat, Punggung orang ini telah dikapak orang dengan sadis, Darah segar mengalir mengikuti arus parit, Hatinya membenarkan adanya kejadian ini, Tapi ketika da menelitinya, Di atas arus sungai kembali ada segumpal darah, Sin Heng tergerak, Di dalam hati berkata, Apakah di atas juga terjadi sesuatu? Dia kembali berjalan ke depan, Berjalan tidak sampai sepuluh tombak, Benar saja di dalam parit tergeletak lagi sesosok mayat. Karena orang ini tergeletak menengadah ke atas, Terlihat orang ini berusia lima puluh tahun lebih, Beralis tebal, Dadanya juga dikapak dengan sadis oleh orang. Sin Heng tertegun, Di dalam hati berpikir sungguh sadis orang yang melakukan ini, Yang satu dikapak, Dadanya, Yang satu dikapak punggungnya, Malah setelah membunuh, Mayatnya dilemparkan ke dalam parit, Siapa yang melakukannya? Hatinya berpikir, Kakinya pelan-pelan berjalan ke depan, Berjalan tidak jauh, Terlihat di tengah-tengah parit duduk satu orang, Melihat ini, Sin Heng menghentikan langkahnya dan bertanya, Siapa tuan? Tapi, Setelah dia bertanya, Orang itu diam tidak menjawab, Sin Heng berjalan menghampirinya, Terlihat bibir orang ini mengeluarkan darah, Kelihatannya orang ini sudah mati terkena oleh pukulan keras, Mungkin belum lama terjadi, Sin Heng mengambil nafas panjang, Keadaan yang terjadi di depan mati ini sangat aneh dan misterius, Walaupun dia sangat pintar, Saat ini dia pun tidak bisa tahu apa yang terjadi, Dia melihat ke kiri dan ke kanan, Saat ini, Di ufuk timur sudah tampak putih, Bumi samar-samar bisa terlihat, Tapi setelah dia memeriksa, Tetap saja tidak tahu apa yang telah terjadi, Terpaksa dia kembali berjalan ke depan, Tiba di dalam hutan, Terlihat di bawah pohon banyak tetesan darah menghitam, Hati Sin Heng tergerak, Baru saja mau meloncat ke atas, Memeriksa apa yang terjadi, Mendadak dari luar hutan ada orang berteriak, Saudara, Jangan sekali-sekali menyentuhnya, Sin Heng terkejut, Buru-buru menghentikan gerakannya, Terlihat seorang tua sedang berjalan masuk ke dalam hutan, Setelah orang tua itu masuk ke dalam hutan, Dia berkata lagi, Saudara kecil ini mungkin tidak tahu nama besarnya Cian Tok, Mokun, Iblis ribu racun, Setelah dia melukai orang, Lalu menyebarkan racun di sekeliling mayatnya, Jika ada menyebarkan racun yang sifatnya ganas, Orang biasa begitu menyentuhnya langsung mati, Mendengar kata-kata ini, Hati Sin Heng langsung terasa dingin, Buru-buru dia berterima kasih dan berkata, Jika bukan lociampue yang mencegah, Mungkin aku sudah mati sekarang, Boleh tahu nama lociampue? Orang tua itu tersenyum pada Sin Heng. Aku Ong Chiuping, Teman-teman di dunia persilatan memanggilku Mo In Kim Chi, Mengusap awan dengan sayap pemas. Hati Sin Heng sedikit tergerak, Dia berpikir, Yang lain mungkin aku tidak tahu, Mo In Kim Chi Ong Chiuping ini adalah ketua dunia persilatan bagian selatan, Saat aku turun gunung, Di sepanjang jalan aku sudah sering mendengar orang menyebut namanya, Kenapa? Bisa bertemu dia di sini? Setelah berkata, Ong Chiuping melihat Sin Heng yang sedang bengong menatap dirinya, Tidak tahan di dalam hati berkata, Siapa sebenarnya orang ini? Tampaknya dia belum tahu nama besar Cian Tok Mo Kun, Terhadap diriku pun mungkin masih sangat asing. Otak Sin Heng berputar, Lalu berkata, Ternyata Ong Lo Chiampuwe, Terimalah hormat Bo Ampuwe, Apakah Lo Chiampuwe tahu mayat-mayat itu siapa? Ong Chiuping menghela nafas, Berkata, Tiga orang yang mati di parit adalah Ko An Lok Sam Heng, Ting bersaudara, Mengenai yang di atas pohon itu? Orangnya lebih ternama lagi dia adalah Tiang Long Kiam Hek Ang Hon Nian. Sing Heng mendengar, Hatinya jadi tergetar. Semua orang dunia persilatan tahu, Empat orang ini adalah orang-orang yang telah menggemparkan dunia persilatan, Setiap orang yang bergerak di dunia persilatan, Hampir tidak ada yang tidak tahu nama besar mereka, Tidak diduga mereka bisa mati bersamaan di tempat ini, Bagaimana tidak mengejutkan orang? Siapa sangka, Baru saja Ong Chiuping selesai bicara, Mendadak terdengar sebuah tawa yang lembut dan dingin, Mula-mula terdengar jauh tapi sekejap sudah mendekat. Wajah muinkim Chi Ong Chiuping berubah, Teriaknya, Dia sudah datang. Sing Heng melihat ke arah suara, Terlihat orang yang datang ini kepalanya sangat besar, Tingginya tidak sampai lima kaki, Wajahnya bulat seperti bola saja, Kedua matanya menonjol keluar, Laksana setan muncul di dalam hutan. Ternyata orang yang datang ini adalah Cian Tok Mokun, Sepasang matanya yang menonjol itu melototi kedua orang ini. Dengan dingin berkata, Tidak disangka moinkim Chi Ong Tai Hiap pun sudah datang, Lalu siapa bocah ini? Tampangnya sudah jelek, Ditambah bicaranya begitu dingin, Membuat orang yang mendengarnya, Jadi merasakan hatinya menjadi dingin. Ong Chiuping maju dua langkah sesudah mendengu selalu berkata, Tidak kesalah, Aku memang sudah datang, Kelakuanmu dari dulu tidak berbeda jauh, Ting bersaudara dan Ang Tai Hiap tidak mau mendengar nasihatku, Dan bersikeras mau mengejar, Jadi hanya bisa menyalahkan nasib mereka yang tidak bagus. Tubuh Cian Tok Mokun yang pendek kecil bergoyang dua kali, Sambil tertawa terkekeh-kekeh dia berkata, Kau pun tidak perlu berbuat seperti kucing menangisi tikus, Pura-pura baik hati, Jika kau datang untuk mendapatkan Ho Siu Oh, Sejenis ginseng, Yang berusia ribuan tahun ini, Hem, hem, Nasibmu juga tidak akan lebih baik daripada mereka. Mu In Kim Chi tertawa terbahak-bahak, Katanya, Kau pandai sekali mengangkat dirimu, Orang lain takut padamu, Tapi aku Ong Chi Uping tidak takut sedikitpun. Cian Lok Mokun tertawa dingin, Aku tidak menyuruh orang takut padaku. Baru saja dia menggerakkan tangannya ingin menyerang, Mendadak dari kejauhan datang lagi tiga bayangan orang, Sambil tertawa berkata, Orang-orang yang serakah sudah datang, Aku akan mengantar mereka ke neraka satu per satu. Setelah berkata, Ketiga bayangan orang itu sudah tiba. Salah satunya berkata, Aku bilang apa, Dia tidak akan lari kemana. Habis bicara, Dari pinggangnya melepaskan sepasang poan keanpip, Penah Hakim, Wajahnya tampak sombong sekali. Ketiga orang ini berusia sekitar lima puluhan, Dua orang lainnya yang satu sedang menghisap tipa tembakau panjang, Yang satunya lagi bertangan kosong, Mereka adalah Hyo Chu, Ketua ruangan, Dari tiga ruangan dalam di perkumpulan poan liong, Naga yang melilit, Seng Si Poan, Hakim Mati Hidup, Keng Ceng, Tie Yan Kan, Tongkat tembakau, Seng Ki Ho, Ang Set Chiang, Telapak tangan merah, Lai Chen. Cian Tok RNO kun tertawa lalu berkata, Kalian dari Poan Liong Pang berambisi menguasai dunia persilatan, Kali ini demi sebatang Ho Siu Oh yang berusia ribuan tahun, Tidak segan-segan mengerahkan seluruh kekuatan, Rupanya hari ini sebuah pertarungan sengit tidak akan terhindarkan lagi. Saat ini matahari sudah terbit, Wajah orang-orang di dalam hutan semua ria tegang, Asalkan ada salah seorang sedikit bergerak, Mungkin satu pertarungan besar akan pecah. Tanpa sengaja Sin Hiong menjumpai masalah ini, Dia tahu Ho Siu Oh ada barang langka bagi manusia, Tapi setelah dipikir-pikir, Empat pesilat tinggi di depan mati ini bersedia mati demi sebuah keserakahan, Berebut sampai akhirnya semua orang tidak mendapat keuntungan. Berpikir sampai di sini, Maka pelan-pelan dia bergerak siap meninggalkan hutan. Tapi baru saja dia melangkah dua langkah, Mendadak terdengar seseorang dengan dingin berkata, Bocah, berhenti kau. Suaranya tidak keras, Tapi sepatah kata-katanya jelas terdengar, Sin Hiong tahu orang ini adalah Cian Tok Mokun, Dia lalu berhenti. Dan bertanya, Kenapa aku harus menurut padamu Cian Tok Mokun tertawa dingin? Kau sudah datang ke sini, Tentu saja aku harus memasukkan kau ke dalam persoalan ini, Kau tidak boleh pergi? Diam-diam Sin Hiong menarik nefas, Berkata, Mungkin aku tidak pantas? Cian Tok Mokun melepaskan kapak di punggungnya dan berkata lagi, Aku tidak peduli kau pantas atau tidak, Pokoknya Ho Siu Wah berusia ribuan tahun ini aku pun mendapat dari orang lain, Jika ada orang ingin merebut dari tanganku, Harus melihat kemampuannya sampai di mana. Kau juga boleh mencoba nasibmu. Sin Hiong memutar letaknya, Hati berpikir. Dia memaksaku seperti ini, Rasanya ingin pergi pun tidak bisa. Baru saja akan menjawab, Mendadak dari luar hutan ada orang berkata, Boleh tidak sekalian masukkan aku Lim Tei Goan. Begitu suaranya menghilang, Orangnya sudah muncul, Terlihat dari luar hutan berjalan masuk satu orang. Orang ini memakai baju compang camping, Wajahnya kotor, Tangannya memegang sebatang tongkat pemukul anjing dari bambu hijau, Setelah masuk ke dalam hutan, Dia memandang semua orang dan berkata lagi, Minat semua orang tidak kecil, Menurut pendapatku, Lebih baik kita rundingkan dulu sebuah keruk yang bagus. Dia bicara seorang diri, Tapi semua orang yang ada di lapangan tidak ada satupun yang mempedulikannya. Tiga pesilat tinggi dari perkumpulan Poan Leong yang baru. Datang, saling menatap sekali, Tie yang kan sengkiho batuk dua kali lalu berkata, Kami dari Poan Leongpang tidak mau tahu persoalan orang lain, Kang Hyo Chu, Betul tidak? Seng si Poan mengadukan sepasang pankoan pik di tangannya, Sambil menganggukan kepala. Betul. Lai Cheng menggosok-gosok telapaknya dan melanjutkan, Kalau begitu, Biar aku yang duluan saja. Setelah berkata, Dia mengayunkan telapak tangannya, Terlihat telapak tangannya berwarna merah darah, Pukulan telapak tangannya mengarah pada Cian Tok Mokun. Cian Tok Mokun menangkis menggunakan kapak di tangan kanannya, Tangan kiri dengan cepat dijulurkan sambil berkata dingin. Kalian bertiga tidak bersama-sama maju, Mungkin tidak akan mampu. Dalam ayunan kapaknya, Samar-samar terdengar suara gemuruh, Tangan kirinya menyerang ke Kibun Hiat di tubuh Angset Chiang Lai Chen. Dia langsung menggunakan sepasang tangannya, Serangannya pun secepat kilat, Tidak percuma disebut pesilat tinggi kelas wahid, Di dunia persilatan. Lai Chen berturut-turut menghindar, Sambil menghantam tiga kali, Teriaknya. Kepandaian yang begini, Masih belum masuk dalam pandangan aku margalai. Mek Tuan Tok Mokun menyorot sinar aneh, Di dalam hati berpikir. Di sini ada tiga pesilat tinggi dari Poan Leongpang, Di sana masih ada Ong Chiuping yang menjadi ketua lima wilayah selatan dan ketua Kai Panglim Tai Goan, Di antara orang-orang ini, Tidak ada satupun yang terlihat lemah, Entah bagaimana dengan bocah itu? Hatinya sedang berpikir, Tapi tangannya sedikit pun tidak mengendur, Kapak besarnya berputar-putar, Tubuhnya mendadak maju satu langkah, Tangan kiri secepat kilat memukul ke depan. Melihat ini, Kang Cheng tidak tahan berteriak. Le Heng, Hati-hati telapaknya beracun. Lai Chen sudah tahu di telapak tangan kirinya Cian Tok Mokun ada racunnya, Maka dia tidak berani terlalu mendesak ke depan, Dia hanya memiringkan tubuhnya sedikit. Tapi Cian Tok Mokun yang mendapat kesempatan tidak mensiasiakannya. Heng lalu kapaknya dibacokan ke arah pinggang. Angset Cian terpaksa menghindar lagi, Cian Tok Mokun jadi mendapat kesempatan. Wetumetumet berturut-turut membacokan kapaknya tiga kali. Karena Lai Chen kehilangan kesempatan, Maka terpaksa mundur terus ke belakang, Melihat keadaan ini, Seng Ti Ho dari Poan Leong Pang segera berteriak Tie Yankan di tangannya bergerak menyerang. Cian Tok Mokun tertawa dingin berkata, Kalau masih ada lagi, Kenapa tidak sekalian maju saja? Tangan kirinya menyapu melintang, Kapak di tangan kanan tetap membacok keangset Cian dengan ganas. Mendapat bantuan dari Seng Ti Ho, Tekanan terhadap Lai Chen dengan sendirinya jadi berkurang, Dia langsung melancarkan serangan bertubi-tubi, Sepasang telapak tangannya, Mencoba merampas kapak di tangan Cian Tok Mokun. Setelah dua orang dari Poan Leong Pang maju bersama, Mereka bisa mengambil kembali inisiatif, Seng Hiong yang melihat di pinggir, Sangat memandang rendah tindakan pengeroyokan ini, Hidungnya mendengus, Sorot matanya tertuju pada Seng Si Poan, Mendadak satu bayangan orang berkelebat, Pengkat pemukul anjing dari ketua Kai Pang Lim Tae Goan menotok dari atas. Lim Tae Goan adalah orang yang sudah ternama dan banyak akalnya, Setelah menyaksikan di pinggir, Dia tahu Ho Siu Oh yang berusia ribuan tahun itu berada di tangannya Cian Tok Mokun, Buat dia menghadapi Cian Tok Mokun sendiri, Dia masih ada akal bisa merebutnya, Tapi jika sampai jatuh ke tangan orang-orang Poan Leong Pang, Yang orangnya banyak, Ingin merebut dari tangan mereka, Harus menghabiskan banyak tenaga. Sebagai ketua Kai Pang, Ilmu silat Lim Tae Goan tentu saja tidak rendah, Begitu tongkatnya menotok, Dia sudah menyerang ketiga orang itu. Ketiga orang itu sedang bertarung sengit, Tidak mengira Lim Tae Goan bisa melakukan hal ini, Maka mereka jadi tidak memikirkan untuk melukai lawannya lagi, Sekuat tenaga mereka membalas menyerang, Lalu dengan cepat meloncat mundur ke belakang. Tia Yan Kan Seng Ki Ho menghisap pipa tembakaunya dua kali, Dengan dingin berkata, Ketua Lim pun ingin melibatkan diri. Saat ini Lim Tae Goan sudah menarik kembali tongkat pemukul anjingnya, Sambil tertawa berkata, Maaf, karena saudara Seng bertiga ingin mengeroyoknya, Aku merasa ini tidak adil, Jadi terpaksa membantunya. Seng Sipo An Kang Cheng tadinya mengawasi Sin Hyong, Jadi ketika kedua temannya bertarung, Dia masih tetap diam tidak bergerak, Saat semua orang sudah berhenti tidak bertarung, Dia langsung meloncat ke depan dan berkata, Saudara Lim, Jika kau benar mau melibatkan diri, Biar aku saja yang menemani dia, Bagaimana? Lim Tae Goan melirik, Sambil berseri-seri berkata, Kenapa kau begini terburu-buru? Nantipun aku pasti akan membuatmu puas. Setelah berkata, Dia melamaikan tangan pada Senin Sin Hyong dan berkata lagi, Bocah, kau murid siapa? Sin Hyong mengerutkan alis, Di dalam hati berpikir, Orang-orang dunia persilatan yang baru sedikit punya nama, Kenapa rata-rata sombong dan membosankan, Saat itu udah maju dua langkah dan berkata, Apa kau punya masalah? Silahkan katakan saja. Lim Tae Goan mengedipkan Mete, Berkata, Jika kau murid dari perguruan ternama yang lurus, Aku bisa menjadikankah seorang wasit, Jika dari generasi penerus aliran tidak karuan, Maka kau tidak pantas dijadikan juri. Mendengar ini, Di dalam hati Sin Hyong sedikit marah, Dia tertawa dingin dan berkata, Walaupun aku bukan keluaran dari perguruan ternama dan lurus, Tapi juga bukan dari aliran susat, Anda salah mencari orang. Setelah berkata, Pelan-pelan mendekati Cian Tok Mokun, Berkata lagi, Entah saudara tua ini percaya padaku atau tidak, Coba kau keluarkan Ho Siu Wah berusia ribuan tahun itu biar aku yang menjaganya untukmu, Aku jamin mereka tidak bisa merebutnya. Kata-kata ini begitu terdengar, Lima pesilat tinggi yang ada di pinggir semuanya jadi terkejut. Lim Tai Goan tertawa keras dan berkata, Saudara kecil, Kelakar apa yang kau lakukan? Yang aku katakan ini kenyataan kata Sin Hyong serius. Dia tadi melihat kelakuannya Cian Tok Mokun sangat sadis, Semula dia tidak simpatik padanya, Tapi setelah melihat beberapa orang yang datang belakangan, Selain Muin Kim Chi, Semua menambahkan ketamakannya, Maka dia mengeluarkan kata-kata ini. Cian Tok Mokun meneliti dan berkata, Tadi bukankah kau berkata tidak pantas? Sambil tersenyum Senin Sin Hyong berkata, Sekarang sudah pantas, Tidak percaya kau boleh mencoba aku tiga jurus dulu. Cian Tok Mokun tertawa terkekeh-kekeh, Melihat hal ini, Kau pun bisa dianggap salah satunya, Aku akan mencoba setiap orang, Lihat nyawa tua siapa yang lebih panjang. Setelah berkata, Tubuhnya bergerak, Tangan kirinya dijulurkan mencengkram ke arah Sin Hyong. Melihat usia Sin Hyong masih muda, Cian Tok Mokun menyerang hanya menggunakan separuh tenaga dalamnya, Pikiran di dalam hati. Kalau kau bisa menghindar jurusku ini, Sudah bisa dianggap bagus. Tapi kejadiannya di luar dugaan semua orang, Saat tangan Cian Tok Mokun mencengkram, Tampak di depan macu bayangan orang berkelebat, Tahu-tahu dia sudah kehilangan bayangan Sin Hyong. Cian Tok Mokun jadi sangat terkejut. Dengan cepat dia memutar tubuhnya, Terlihat Sin Hyong sambil tertawa berdiri di belakang tubuhnya, Tidak tahan dia menarik nafas dingin, Di dalam hati berkata, Gerakan bocah ini sungguh cepat, Dia orang yang sulit dihadapi. Gerakan Sin Hyong yang sangat cepat, Tidak saja membuat Cian. Tok Mokun terkejut, Lima orang pesilat tinggi yang berdiri di pinggir pun ikut terkejut. Sin Hyong masih berdiri di sana tidak bergerak, Dia berkata, Kenapa kau tidak mengerahkan seluruh tenagamu, Jurus ini. Tidak usah dihitung, Coba lagi. Diam-diam Cian Tok Mokun tergetar, Di dalam hati berpikir, Tidak peduli bagaimana, Aku harus mencobanya lagi, Maka, Sambil berteriak, Tubuhnya menerjang ke depan. Di dunia persilatan sekarang, Cian Tok Mokun termasuk salah satu pesilat tinggi terhebat, Jika tidak, Dia tidak mungkin bisa membunuh Kuan Lok Sem Hyong dan Tiang Long Kiam Hek Ang Honnian. Mengambil kesempatan saat menerjang ini, Sepasang tangannya bergantian menyerang, Satu telapak dan satu kapak, Tenaganya tidak kurang dari ribuan kati, Tapi, baru saja tubuhnya mendekat, Kembali bayangan orang berkelebat, Serangan di akali ini kembali mengalami kegagalan. Cian Tok Mokun sangat terkejut, Tepat pada saat ini, Sebuah benda dingin sudah menempel di atas lehernya, Cian Tok Mokun kembali terkejut, Terdengar suara Sin Hyong di belakang dengan tertawa dingin dan berkata, Silahkan kau nilai, Apakah aku pantas atau tidak? Cian Tok Mokun hanya merasa perasaan dingin di leher, Terus menembus ke telapak kakinya, Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan ini? Tampak wajah keheranan tiga pesilap tinggi dari Poan Leong Pang dan Ketua Kai Pang Setelah melihat peristiwa ini, Mo In Kim Chi Ong Chi Uping tidak bisa menutupi emosi di dalam hatinya, Sambil menghela nafas panjang berkata, Ternyata saudara kecil adalah Kim Kau Kiam Hek yang menggemparkan dunia, Apalagi yang tidak pantas? Nama Kim Kau Kiam Hek, Dalam beberapa bulan ini sudah tersebar ke seluruh dunia persilatan, Jika kejadian kemarin malam di Siaw Lim Si juga dihitung, Mungkin seluruh dunia persilatan juga akan geger, Tapi apa cukup dengan wajah terkejut beberapa orang di lapangan ini, Langsung masalah ini selesai? Sin Hyong tertawa, Jika sudah cukup pantas, Tolong keluarkanlah biar aku yang menjaganya, Kalian mau bagaimana bertarung, Aku tidak peduli, Aku masih ingin baik-baik beristirahat. Setelah berkata, Dia sudah menarik kembali pedang pusakanya, Cian Tok Mo Kun membalikan tubuh, Meneliti lagi Sin Hyong, Pelan-pelan mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna kuning emas dan berkata, Aku percaya pada Kim Kau Tai Hiap, Tapi aku punya satu hal yang harus kukatakan terlebih dulu. Asalkan saudara tua percaya, Semua mudah dibicarakan, Kata Sin Hyong. Cian Tok Mo Kun membuka setengah kotak kecil itu, Para persilat tinggi yang berdiri di pinggir membelalakan sepasang matanya, Otak mereka berputar dengan cepat, Walaupun mereka gentar terhadap ilmu silat Sin Hyong, Tapi demi keuntungan besar di depan mata, Semua orang juga bersiap-siap ingin mencobanya. Metu Cian Tok Mo Kun menyapu sekali, Katanya. Terus terang saja, Ho Siu Wah berusia ribuan tahun yang aku miliki ini, Adalah hasil curian dari seorang saudagar kaya di ibu kota. Seng Sipo An Keng Cheng marah dan berkata, Walaupun kau mencuri dari baginda raja, Apa urusannya dengan kami? Ada kentut apa cepat lepaskan, Kami tidak sabar menunggu lama-lama. Dengan kesal Cian Tok Mo Kun melototinya dan berkata lagi, Walau aku dijuluki Cian Tok Mo Kun, Tapi aku percaya hatiku masih bersih, Dibandingkan dengan orang yang mengaku dirinya dari aliran lurus, Tapi secara diam-diam melakukan hal yang busuk, Laki-laki merampok, Yang perempuan jadi pelacur, Apakah kalian tahu untuk apa aku jauh-jauh menempuh ribuan li mencuri Ho Siu Oh ini? Seng Sipo An melihat dia bicara memutar jauh, Tidak tahan menjadi marah berkata, Buat apa kau banyak bicara kosong? Siapa yang pedulikan semua ini? Cian Tok Mo Kun tertawa dingin dan berkata, Hem, hem, aku bicara kosong? Aku ingin bertanya sebuah pertanyaan, Bagaimana kelakuan ketua perumahan Tiong Hang Kun dari perumahan Ho Gu di Ho Lem? Begitu kata-kata ini keluar, Wajah beberapa orang di sana tergetar, Mereka bersama-sama berkata, Orang ini tidak jelek, Kenapa dia? Cian Tok Mo Kun menghela nafas panjang dan berkata, Bagus, Tiga bulan yang lalu aku lewat di Ho Gu Chung, Aku melihat Tiong Tai Hiap sudah sekarat, Setelah aku tanya, Baru tahu ternyata dia diserang secara diam-diam oleh musuh. Mo In Kim Chi terkejut dan bertanya, Siapa yang gam-diam menyerang dia? Sorot tajam matu Cian Tok Mo Kun menyapu wajah ketiga ketua hiu dari perkumpulan Po An Leong, Satu kata per satu kata berkata, Pang Chu dari Po An Leong Pang, Kiu Bun Leong, Gambar Sembilan Naga, Ciu Kiu Kun. Orang-orang yang mendengar kabar itu, Kecuali Sin Hiong semuanya sangat tergetar. Ketua Ho Gu Chung Tiong Hang Kun, Sepanjang usianya menjalin persahabatan di seluruh dunia persilatan, Bukan saja ilmu silatnya sangat tinggi, Orangnya pun sangat ramah, Di dunia persilatan tidak peduli aliran putih atau hitam, Tidak peduli terjadi masalah apa, Asalkan dia keluar mendamaikannya, Tidak ada satupun yang tidak jadi berdamai, Sehingga dia pun mendapat sebutan membanggakan Ho 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 O Sian Seng, Ciu Won Baik Hati, Tidak diduga orang yang dihormati oleh semua orang, Malah mendapat serangan diam-diam dari ketua Po An Leong Kun Ciu Kiu Kun, Siapa yang berani percaya. Seng Sipo An tertawa sinis dan berkata, Kau mau mengadu domba, Tidak mungkin. Setelah berkata, Sepasang penanya dengan dasyat sudah datang menyerang. Tapi baru saja tubuhnya bergerak, Mendadak dari luar hutan ada orang tertawa keras dan berkata, Kang Hyo Chu jangan semelarangan bertindak, Kata-kata dia sedikit pun tidak salah. Suara ini sangat nyaring, Menggetarkan telinga setiap orang sampai mendengung tidak henti-hentinya. Sing Hyong melihat ke arah suara itu berasal, Terlihat dari luar hutan melayang masuk satu orang, Orang ini terlihat belum tua, Memakai baju putih, Yang paling mencolok mata orang, Di atas bajunya ada gambar sembilan naga emas, Dengan mulut terbuka lebar dan cakarnya membentang, Seperti melepaskan diri terbang keluar. Kang Cheng terpaksa menghentikan gerakannya, Setelah tertegun lalu bertanya, Ketua, Kata-kata Anda ini apakah benar? Ternyata orang yang datang ini adalah ketua Poan Iong Pang sendiri, Kyo Bun Leong Chiu Kyo Kun, Tampangnya walaupun masih muda, Sebenarnya usianya sudah mencapai 60 tahun, Ilmu silat luar dan dalamnya sudah mencapai puncaknya, Setahun yang lalu dia mendirikan Poan Iong Pang, Ambisinya sangat besar, Yaitu ingin menghadapi berbagai perguruan besar. Chiu Kyo Kun tertawa. Sebenarnya dia hanya tahu sedikit tidak tahu yang lainnya, Kita rebut dulu Ho Siu Ohnya. Cian Tok Mo Kun mendengus dingin, Berkata, Rasanya tidak segampang itu. Ketua Poan Iong Pang melihat sekali pada semua orang dengan sombongnya dan berkata, Tidak peduli barang apa itu, Asalkan aku Marga Chiu menginginkannya, Walau itu adalah simpanan istana raja, Aku pun akan merebutnya. Sin Hyong ikut mendengus dingin. Ketua Poan Iong Pang tertawa dingin. Ternyata Saudara Lin masih belum rela. Ketua Kai Pang berdiri sangat dekat dengan Sin Hyong, Dengusan tadi dikira Kyo Bun Iong, Lim Tai Goan yang mengeluarkannya, Makanya setelah membalikan rubuh, Bibirnya tersenyum dingin. Sebenarnya dugaannya salah besar, Yang mengeluarkan dengusan dingin ini bukan Lim Tai Goan, Tapi dari Sin Hyong yang dipandang rendah oleh dia. Di dalam hati Lim Tai Goan merasa lucu, Hatinya berkata, Melihat sasaran saja sudah salah, Buat apa masih bersikap sombong? Tapi dia tidak mau dipandang lemah, Dia balik membalasnya dan berkata, Tentu saja, Kita harus mencoba mengujinya. Mendadak Ketua Poan Leong Pang tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bagus, Kalau begitu kita harus menunggu apa lagi? Sedari dulu barang pusaka dan senjata pusaka, Orang yang berilmu baru bisa mendapatkannya, Kau dan aku selesaikan dulu saja masalah kita. Pelan-pelan dia melepaskan ikat pinggangnya, Sekali digetarkan, Terdengar satu suara SSST, Ikat pinggang itu sudah menjadi tegak lurus, Segulung sinar perak bergetar, Ternyata itu adalah sebuah pedang lentur. Tia Yankan Seng Ki Ho meloncat ke depan dan berteriak, Ketua, Membunuh ayam tidak perlu menggunakan golok sapi. Pengemis ini serahkan saja padaku. Dengusan Sin Hiong tadi, Kiu Bun Leong pun berdiri membelakanginya, Maka tidak tahu suara itu berasal dari Sin Hiong, Tapi Seng Ki Ho melihatnya dengan jelas, Setelah dah menyaksikan ilmu silatnya Senin Sin Hiong, Dia khawatir Kiu Bun Leong memandang sebelah mata, Maka setelah mendengar perkataan Kiu Bun Leong, Pipa tembakau-nya menunjuk pada Sin Hiong dan berkata lagi, Orang ini adalah Kim Kau Kiam Hek yang baru-baru ini muncul di dunia persilatan, Cian Tok Mokun mau menyerahkan Ho Siu Oh padanya, Agar dia menjaganya. Mendapat laporan ini, Wajah Kiu Bun Leong tidak tahan jadi berubah, Berita Kim Kau Kiam Hek mengalahkan Ang Hoa Kui Bo, Dan Butong Sam Kiam, Juga Ketua Hoa San Pai hingga mengundurkan diri dari dunia persilatan, Telah menggemparkan dunia persilatan, Dia tidak diduga peristiwa yang menggemparkan dunia ini, Dilakukan oleh seorang bocah yang begitu muda? Tapi, Ciu Kiu Kun sudah bertekad harus mendapatkan Ho Siu Oh, Dia berpikir sejenak lalu menganggukan kepala dan berkata, Saudara Kang, Saudara Lai, Kalian masing-masing hadapi satu orang, Kim Kau Kiam Hek yang termasyur ini, Biar aku yang menghadapinya. Kang Cheng dan Lai Chen menyahut sekali, Yang satu maju dan berdiri di hadapan Cian Tok Mokun, Yang satu lagi menghadang di depan Mu In Kim Ciong Ciu Ping, Dia sendiri pelan-pelan berjalan menuju Sin Hyong. Situasi mendadak jadi menegangkan, Tapi Sin Hyong dengan tenangnya memetik sekali kecapinya, Dia berteriak pada Cian Tok Mokun, Hei, apa yang sudah kau katakan itu jadi tidak? Saat ini Seng Sipoan Kang Cheng sudah berdiri di depan Cian Tok Mokun, Kedua orang ini sedang saling mengawasi dengan ketat, Ketika Sin Hyong berteriak, Tubuh Cian Tok Mokun sedikit bergerak dan menjawabnya, Tentu saja jadi, Hanya, Tanda petik, Tadinya dia mau mengatakan tapi sekarang tidak bisa, Tidak disangka kata-katanya belum keluar, Pan Kuan Pitseng Sipoan dengan cepat sudah menyerang. Senin Sin Hyong marah dan berkata, Siapa yang berani mengganggu acaraku? Tubuhnya meloncat ke atas, Pedangnya dengan dasyat sudah menyabet dari atas. Ketua perkumpulan Poan Leong tidak bersiap, Sehingga Sin Hyong bisa terlepas meloncat ke atas. Melihat Sin Hyong terlepas dari pengawasannya, Dia berteriak keras, Tubuhnya datang menerjang, Ketika pedang Sin Hyong menusuk ke bawah, Pedang pusakannya pun sudah menyerang. Tampak dua sinar bentroh, Diikuti suara paak-paak, Kiu Bun Leong berteriak, Jurus pedang yang bagus. Dia menggetarkan lengannya, Menyalurkan tenaga dalam kebatang pedang, Lalu melancarkan tiga jurus pedang menyerang ke atas, Tidak membiarkan Sin Hyong bisa selama turun ke bawah. Tubuh Sin Hyong sedang berada di udara, Walau serangan dia sangat dasyat, Tapi karena tidak ada pijakan, Saat dua pedang beradu, Tubuh Sin Hyong kembali terlontar ke atas. Saat ini enam orang yang berdiri di pinggir masih belum bertarung, Melihat Kera bertarung kedua orang ini, Semua orang membelalakan matanya, Mo In Kim Chi Ong Chi U Ping malah jadi mengkhawatirkan keadaan Sin Hyong. Sin Hyong tidak terburu-buru, Dia menyabatkan pedangnya dua kali, Setelah terlontar ke atas, Tubuh berikut bayangan pedang kembali dengan dasyat menusuk ke bawah. Karena Kiu Bun Lyong berada di bawah, Tentu saja lebih menguntungkan dia, Tapi setelah dia berturut-turut menyerang tiga empat jurus dengan sia-sia, Hatinya jadi sangat terkejut. Saat ini, Rubuh Sin Hyong kembali meluncur ke bawah, Ketua perkumpulan Po An Lyong memutar otak, Dia cepat menghindar ke samping sedikit, Tapi ketika jarak Sin Hyong ke tanah tinggal tiga lima cun lagi, Chi U Kyu Kun mendengus dingin, Pedangnya menyabet pinggang Sin Hyong. Jurus ini sungguh di luar dugaan, Tak tidak menghindar, Orang-orang yang menyaksikan di pinggir mengira dia tidak sanggup menahan serangan Sin Hyong, Tidak disangka dia mempunyai rencana lain. Sin Hyong tertawa dingin dan berkata, Jika aku tidak tahu kau punya gerakan ini, Maka tidak pantas berkelana di dunia persilatan. Walaupun tubuhnya belum menyentuh tanah, Pedangnya sudah menusuk dari samping, Inilah jurus Ken Goat Siaw Seng, Bulan Sabit Menyinari Bintang, Dari jurus Kim Kau Kiam. Jurus Ken Goat Siaw Seng ini, Di dalam ilmu Kim Kau Kiam adalah jurus yang paling ganas, Ketika Sin Hyong mempelajari jurus ini, Gurunya pernah dengan nada terharu berkata, Kalau tidak dalam keadaan sangat mendesak, Jangan menggunakan jurus Ken Goat Siaw Seng ini. Selama mengembara, Sin Hyong sudah tidak sedikit bertarung dengan pesilat tinggi dunia persilatan, Tapi jurus ini tidak pernah diagunakan. Ketika pedang ketua Poan Leong Pang sedang digerakan menyerang melintang, Dia merasa yakin serangannya akan berhasil, Tapi baru saja jurus pedangnya keluar setengah, Pedang Sin Hyong sudah datang menyerang dari sisi miring, Kiu Bun Leong segera merasa punggung tangannya tersentuh dinginnya logam, Tidak tahan dia jadi terkejut sekali, Tubuhnya pun meloncat mundur ke belakang kurang lebih tiga tombak. Sin Hyong masih berbaik hati, Saat mengenai sasaran dia hanya memukul menggunakan bagian pedang yang tidak tajam, Jika dia berniat melukai Kiu Bun Leong, Telapak lengan kanan ketua perkumpulan Poan Leong ini tentu sudah terpotong. Sin Hyong dengan angkunya tertawa. Ketua Poan Leong Pang pun biasa-biasa saja. Enam orang yang berada di pinggir lapangan semuanya terkejut dan ngeri, Siapapun tidak berani mengeluarkan suara. Cian Tok Mokun mengeluh dan berkata, Kim Kau Tai Hiap bolehkah aku menanyakan nama Anda Sin Hyong tertawa dan berkata, Maaf, namaku Senin Sin Hyong, Apa kalian masih ada pertanyaan? Semua orang menyaksikan ketua Poan Leong Pang saja dalam sekejap sudah dikalahkan, Siapa yang berani mengajukan pertanyaan pada dia? Cian Tok Mokun tidak berucap apa-apa lagi, Dia mengeluarkan kotak kecil berwarna kuning emas itu, Dengan kedua tangan. Menyodorkannya. Tapi baru saja dia menjulurkan tangannya, Terdengar beberapa teriakan, Dan bayangan orang berkelebatan, Cian Tok Mokun secepat kilat mundur ke belakang, Sambil tertawa berkata, Melihat keuntungan lupa budi pekerti, Apakah ini sifat asli kalian? Dalam kejadian tadi, Orang-orang yang ada di lapangan semua bereaksi, Sampai ketua lima wilayah selatan dari golongan perampok Ong Chiuping juga tidak terkecuali. Hanya Sin Hyong saja yang tidak bergerak. Terlihat sekali orang-orang ini menginginkan benda langka itu, Jika kotak kecil ini sampai jatuh ke tangan Sin Hyong, Mereka berpikir betapa sulitnya merampas barang itu, Sedangkan jika masih berada di tangan Cian Tok Mokun, Mereka tidak terlalu risau. Setelah semua orang tidak berhasil merebutnya, Ketua Kai Panglim Taigoan melihat pada Kyu Bun Lyong dan berkata, Ketua Kyu, apakah kita sekarang di barisan yang sama? Metu Kyu Bun Lyong berputar-putar, Lalu menganggukan kepala, Jika kami berhasil mendapatkan Ho Siu Oh, Kami akan membagi kau 10%. Memang Ho Siu Oh adalah barang pusaka, Jika orang biasa makan sedikit saja, Bisa menghidupkan orang mati, Jika orang yang berlatih ilmu silat makan barang pusaka ini, Hampir sebanding dengan berlatih ilmu silat selama 10 tahun, Walau jumlah 10% itu kecil, Tapi fakadahnya besar sekali, Lim Taigoan memperhitungkan keadaan di lapangan, Dia merasa itu pun sudah memuaskan, Maka dia berkata, Perkataan laki-laki sejati Kyu Bun Lyong segera menjawab, Seperti kuda lari ditambah satu pecut jawab Kyu Bun Lyong, Kedua orang ini adalah ketua dari dua perkumpulan besar di dunia persilatan, Begitu perjanjian disepakati, Sama dengan kerjasama kedua perkumpulan besar itu, Walaupun Sin Hyong saat ini bisa mendapatkan Ho Siu Oh, Tapi dia akan mendapatkan kerepotkan yang besar sekali, Ketua dari lima wilayah selatan Ong Chiuping merasa selalu tidak diajak bicara, Saat ini tidak bisa menahan diri lagi, Sambil tertawa dingin berkata, Senin Tai Hiap, biar aku membantumu, Kata-kata dia ini mengisyaratkan sesuatu, Kyu Bun Lyong dan Lim Tai Goan berdua jadi mendengus mendengarnya, Bersama Seng Sipoan tiga orang tiba-tiba menghadang di tengah Sin Hyong dan Cian Tok Mokun, Tujuannya adalah untuk mencegah Cian Tok Mokun memberikan Ho Siu Oh itu ke tangan Sin Hyong, Sin Hyong mendengus lalu berkata, Kalian mau apa? Tangan kiri menyapukan kecapinya, Tangan kanan menyerang dengan pedangnya, Dengan dasyat menyerang kelima orang itu, Ilmu silat kelima orang ini tidak lemah, Bersama-sama mereka berteriak, Masing-masing mengeluarkan kehebatannya, Dalam sekejap angin pukulan dan bayangan tongkat, Hawa pedang dan ujung pena hakim balik menyerang Sin Hyong, Sin Hyong tertawa keras dan berkata, Silahkan kalian tanya pada diri sendiri, Apakah lebih hebat daripada tiga tetua Siawulim Si? Sepasang tangan berputar-putar, Dalam sekejap metu dia melancarkan serangan sebanyak lima-enam jurus, Dan tubuhnya pun sudah keluar dari kepungan. Cian Tok Mokun buru-buru mengeluarkan kotak kecil itu, Sin Hyong menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, Tidak usah, kau pergilah, orang-orang di sini biar aku yang urus. Setelah berkata, dia melihat sekali pada Ong Chiuping dan berkata lagi, Ong Lo Chiampuwe, menolong nyawa orang, Bagaimanapun jauh lebih baik daripada melihat keuntungan lalu lupa pada teman, Jika ketua perumahan Tiong itu adalah orang yang dihormati dunia persilatan, Maka mohon Lo Chiampuwe melupakan niat merebut Ho Siuoh ini. Kata-kata yang dia ucapkan itu amat kuat, Mo In Kim Chi dengan terharu berkata. Dengan perkataan Senin Tai Hyap ini, Aku marga Ong tidak akan ada pikiran merebutnya lagi, Sekarang di tempat ini aku sudah tidak ada urusan lagi, Jika Tai Hyap di kemudian hari ada kesempatan, Harap mampir ke Butiang, Untuk mengunjukkan rasa hormatku. Setelah berkata, Dia bersoja pada Sin Hyong, Membalikan tubuh pergi meninggalkan tempat itu. Tian Tok Mokun lebih terharu lagi, Berteriak. Senin Tai Hyap, Aku juga tidak banyak basa-basi lagi, Mengucapkan terima kasih, Aku pasti menyampaikan hati tulus Anda pada ketua perumahan Tiong, Jika dia beruntung bisa sembuh, Sepanjang tahun akan mendirikan peringatan untuk menyembahmu. Setelah berkata begitu, Sekali meloncat orangnya dengan cepat pergi. Seumur hidup Sin Hyong belum pernah dihormati orang seperti ini, Saat ini dia malah merasa tidak enak, Sorot matanya pelan-pelan ditarik, Tiba-tiba dia melihat ketiga Hyo Chu dari Poan Leongpang sudah berlari keluar dari hutan. Sin Hyong jadi marah, Sambil berteriak, Tubuhnya dengan cepat mengejar keluar. Tapi baru saja dia bergerak, Lim Tae Goan dan Chiu Kiyo Kun dua. Pesilat tinggi ini pun sudah mengambil kesempatan, Dua macam senjata dengan cepat datang menyerang. Sin Hyong mendengus dingin, Kim Kau Pok Yam disabetkan ke belakang, Tapi tubuhnya tetap menerjang ke depan. Chiu Kiyo Kun marah dan berkata, Jika kami berdua tidak bisa menghadangmu, Untuk apa aku marga Chiu berkelana di dunia persilatan lagi? Baru saja mau mengejar, Mendadak dia ditekan oleh Lim Tae Goan yang berada di sampingnya. Saudara Chiu, Suara di timur serang ke barat, Ini kesempatan bagus buat kita. Mendengar ini, Chiu Kiyo Kun seperti sadar, Tepat ketika Sin Hyong mengejar Seng Sipoan dan kawan-kawannya, Kedua orang itu saling tertawa, Lalu mengejar ke arah larinya Chian Tok Mokun. Senin Sin Hyong yang kurang pengalaman di dunia persilatan, Terus mengejar tiga orang itu, Malah melupakan dua orang ini. Ilmu meringankan tubuhnya sangat hebat, Keng Cheng bertiga sudah berlari sejauh 2-30 tombak, Sesudah Sin Hyong berhasil mengejarnya dia membentak. Berhenti. Mendengar bentakannya, Ketiga orang itu langsung berhenti, Seng Kiho dengan dingin berkata, Apa kami tidak boleh pergi? Sin Hyong tertawa dingin. Apa tujuan kalian pergi? Bukankah kalian mau berputar lalu mengejar orang? Hem, hem, Siasat busuk ini tidak bisa mengelawari aku? Angset Chiang Lai Chen tergesa-gesa, Perlahan berkata, Tahan dia. Tujuan Sin Hyong menghadang mereka, Sesaat, Supaya Ciantok. Mokun bisa dengan bebas pergi, Tapi begitu dia melihat, Di depan mati seperti ada yang kurang, Mendadak hatinya tergetar, Di dalam hati dia berpikir, Kenapa aku begini bodoh? Tiga orang di depan ini hanya orang kelas 2, Dua orang di belakang itu, Baru orang yang mesti diperhatikan. Berpikir sampai di sini, Dia jadi malas menjawab, Dia membalikan tubuh lari kembali lagi ke tempat semula. Dia sungguh orang pintar yang bodoh sesaat. Walaupun sekarang balik lagi ke tempat tadi, Apakah Lim Tae Goan dan Kiu Bun Leong masih ada di sana? Begitu Sin Hyong tiba di tempat semula, Benar saja tempat itu sudah tidak ada satu orang pun, Pertama-tama dia tertegun, Lalu dia mengerti, Dia sendiri jadi tertawa bisu, Di dalam hati berkata, Yang penting kalian semua pasti pergi ke Ho Gucung, Aku punya koda Ang Ji, Tidak usah takut tidak bisa mengejar mereka. Berpikir sampai di sini, Dia lalu naik ke atas kodanya mengejar ke arah Ho Gucung. Sin Hyong sadar mereka berangkatnya masih belum lama, Di dalam hati berpikir, Paling bagus jika aku bisa mengejar mereka sebelum tengah hari, Maka dia menjepitkan sepasang kakinya, Satu orang dengan satu koda dengan cepat berlari ke depan. Sambil memacu kudanya dia mengawasi, Tapi tetap saja menemukan satu orang pun. Sin Hyong berpikir di dalam hati, Apakah Cian Tok Mokun melakukan perjalanan melalui jalan kecil? Jika tidak, Bagaimanapun seharusnya dia sudah menemukannya. Tadinya masalah ini tidak ada sangkut paut dengan dirinya, Tapi, Karena dorongan rasa keadilan, Tanpa sadar, Sin Hyong jadi mengambil beban ini. Di sepanjang jalan, Sejauh mata memandang, Semua adalah hutan rimbun, Semakin Sin Hyong berjalan, Ia merasa semakin ada yang tidak beres. Tadinya dia ingin balik kembali, Tapi sekarang waktu sudah tidak MGI lagi, Saat dia maju ke depan, Bukan saja tidak pernah bertemu orang, Satu rumah pun tidak terlihat, Di dalam hati dia berpikir. Daripada kembali lagi, Lebih baik mencoba jalan ke depan lagi, Siapa tahu bisa menemukan sesuatu? Setelah memutuskan, Maka dia melarikan kudanya lagi. Berjalan tidak lama, Jalannya sudah sedikit datar, Di sepanjang jalan pun sudah ada beberapa rumah, Dia mencoba menanyakan pada orang-orang di jalan, Apakah melihat orang yang seperti Ciantok Mokun Khafal, Orang-orang itu menjawabnya tidak tahu, Walaupun sia masih meneruskan jalannya, Tapi pikirannya sudah sedikit goyah. Waktu tengah hari sudah lewat, Di depan matuk kembali tampak tanah liar, Sin Hyong jadi merasa menyesal, Jika sudah tahu begini, Tadi dia seharusnya beristirahat dulu. Kembali berjalan beberapa saat, Dia merasa perutnya keruyukan, Hatinya jadi sedikit gelalisah, Dan begitu mengangkat kepala, Dia melihat tidak jauh dari tempatnya, Tampak ada satu tembok merah. Hati Sin Hyong tergerak di dalam hatinya berpikir, Kelihatan di di depan itu jika bukan kelenteng, Pasti sebuah kuil, Karena sedang merasa kelaparan, Dia tidak berpikir panjang lagi, Mempercepat jalannya mendekati tempat itu. Setelah dekat dia, Dia melihat memang sebuah kelenteng, Warna merah DDI sudut, Temboknya sudah terkelupas, Tembok di perkarangan belakang juga sudah roboh, Tampaknya sebuah kelenteng, Yang sudah tidak digunakan lagi. Sin Hyong merasa lemas, Tapi dia sudah datang ke sini, Terpaksa pelan-pelan turun dari kuda, Masuk ke dalam bangunan kelenteng, Terlihat patung Buddha di dalam sudah pada miring-miring, Tiang merahnya pun sudah tidak berwarna merah lagi, Melihat keadaannya kelenteng ini, Paling sedikit sudah ada 5-6 tahun, Tidak ada penghuninya. Pelan-pelan dia berjalan ke tengah ruangan, Begitu memperhatikan, Ternyata ini adalah kelenteng Koan Kong di dalam hati berpikir. Rasa setia kawan Koan Kong menerangi bumi dan langit, Kenapa kelentengnya tidak ada orang yang mengurus? Hatinya merasa ada ketidakadilan untuk Koan Kong, Sorot matanya melihat ke arah koridor sebelah kanan, Terlihat dalam bayangan di sudut koridor ada sepasang kaki, Sin Hyung melihatnya jadi terkejut sekali. Tapi karena ilmu silatnya tinggi dan orangnya pemberani, Dia berdiri sesaat, Kedua kaki itu tetap tidak bergerak, Dia tahu pasti ada sesuatu, Maka dia berjalan menghampirinya, Siapa tahu, Begitu dia melihat, Ternyata itu adalah setengah bagian tubuh bawah seseorang. Hati Sin Hyung jadi merasa tertekan, Diam-diam dia menarik nafas dan di dalam hati berkata, Di mana setengah bagian rubuhnya lagi? Dia maju lebih dekat lagi, Siapa tahu tidak melihat tidak apa-apa, Begitu meneliti, Hatinya jadi tambah terkejut. Pagi ini dia telah melihat bagaimana baju Cian Tok Mokun, Saat ini orang yang tergeletak di atas lantai, Baju dan warnanya persis sama dengan yang dipakai Cian Tok Mokun, Maka orang yang mati ini dipastikan Cian Tok Mokun. Sin Hyung jadi bengong melihatnya, Di dalam hati dia berpikir, Setengah tubuh bawahnya berada di sini, Setengah tubuh atasnya mungkin ada di sekitar ini, Maka dengan telapak tangan menjaga. Di depan dada, Tubuhnya meloncat-melesat ke dalam koridor. Koridor ini tidak panjang, Setelah Sin Hyung melewatinya, Matanya menjadi terang, Ternyata di ujung koridor ada sebuah pekarangan yang tidak kecil, Di tengah pekarangan ada tiga buah pohon besar, Karena sudah lama tidak ditinggali, Orang yang melihat merasa ada sedikit angker. Setelah masuk ke dalam pekarangan, Sorot Metu dia pelan-pelan menyepu, Mendadak, Di belakang pohon besar kedua Seperti ada sesuatu yang digantung tidak berpikir panjang lagi, Dia langsung berjalan mendekat. Sin Hyung jadi terkejut, Dalam hatinya berpikir, Cian Tok Mokun belum lama berpisah dengannya, Bagaimana bisa dalam waktu yang begitu singkat sudah dibunuh orang, Jika dia dibunuh oleh Kiyubun Leong dan Lim Tai Goan, Tampaknya tidak mungkin. Terhadap ilmu silat ketua Kaipang dan ketua perkumpulan Poan Leong, Dan Cian Tok Mokun sangat tahu sekali, Walau dua orang mengeroyoknya, Cian Tok Mokun pun tidak akan mati secepat ini. Setelah Sin Hyung berpikir-pikir, Dalam sesaat masih belum terpikir siapa orang yang memiliki ilmu silat setinggi ini, Saat itu dia pelan-pelan berjalan mendekati mayat itu, Ketika dia ingin menurunkan mayat Cian Tok Mokun ke bawah, Baru saja mengangkat tangannya, Mendadak dia melihat di sisi mayat Cian Tok Mokun ada sebelas huruf yang diukir orang dengan menggunakan ilmu jari Tai Lek Kim Kong Chi, Jari Kim Kong, berbunyi, mengembalikan perbuatan orang pada orangnya sendiri. Sebelas huruf ini terukir sedalam kira-kira setengah senti, Jika dilihat dari ilmu silatnya, baru kali ini dia melihatnya sejak turun gunung. Sin Hyung sangat terkejut, Kembali melihat ke kiri dan kanan, Dia melihat di sisi kiri mayat Cian Tok Mokun, Juga digambar satu kuntum bunga teratai dengan kira yang sama, Dia teringat Sehoa. Tu pernah berkata masalah pulau teratai, Di dalam hati dia berpikir, Apakah semua ini dilakukan oleh ketua pulau teratai? Dia tidak tahu, Siapa nama dan marga ketua pulau teratai, Hanya dia sudah merasa ilmu silatnya gadis berbaju merah itu sangat tinggi, Maka bagaimana dengan ketua pulau teratai? Tentu saja tidak perlu ditanya lagi. Dia memutar otaknya, Mengangkat tangan untuk kedua kalinya, Baru saja mau menurunkan mayat Cian Tok Mokun, Mendadak dari luar koridor ada yang teriak. Tunggu, tunggu, Apa kalian melihat jelas bocah itu lari masuk ke dalam kuil ini? Terdengar orang lainnya menjawab, Tidak peduli benar atau tidak, Di luar ada kuda, Maka di dalam pasti ada orang. Baru saja orang itu berhenti berkata, Mendadak iiih dan berkata lagi, Tantai Hiap, kau melihat apa? Ternyata orang yang datang itu hanya dua orang saja, Orang yang dipanggil Tantai Hiap melihat ke arah yang ditunjuk dan berteriak. Hihi, Sepasang kaki. Kedua orang di luar itu pun sudah menemukan sepasang kaki itu, Sin Hyong melihat kesekeliling, Melihat di sebelah kiri ada panggung beduk, Maka tanpa mengeluarkan suara dia meloncat ke atasnya. Tapi baru saja dia masuk ke dalamnya, Mendadak dia merasakan sebuah pukulan dasyat menghantam dari atas. Sin Hyong terkejut, Dia menjulurkan tangan ingin menangkisnya, Mendadak orang itu menarik kembali pukulan tangannya, Dengan dingin berkata, Senintai Hiap, dunia ini benar-benar sempit. Sin Hyong semakin terkejut, Sekali melihat, Tidak tahan dia terkejut dan berteriak. Ternyata kau? Betul, kau tidak menyangka. Tidak juga kata Sin Hyong tersenyum. Walaupun berkata begitu, Tapi di dalam hati dia merasa sungguh sedikit di luar dugaan, Pikirnya. Menurut kabar, Bukankah dia sudah mengikuti gurunya pulang ke Hoa San? Ternyata orang ini bukan orang lain, Dia adalah Hoa Kuan Beng murid dari Hoa San, Juga calon suaminya San Chui Giok. Kenapa Hoa Kuan Beng bisa datang ke sini, Dan bersembunyi di dalam kegelapan, Hanya dia sendiri yang tahu, Dia pelan-pelan berjalan keluar, Tampak janggutnya sudah tumbuh panjang, Wajahnya kusam. Sin Hyong yang melihat di dalam hati merasa tidak enak, Dia mengira karena Kuan Beng merindukan Chui Giok, Dia diam-diam kabur keluar gunung, Sehingga keadaannya jadi tidak terurus. Hoa Kuan Beng melihat pada Sin Hyong sambil tersenyum berkata, Di luar ada orang yang datang mengejarku, Perkataan kita harus pelan sekali. Tidak apa-apa kata Sin Hyong tertawa dingin. Hoa Kuan Beng mendadak mengangkat kepalanya, Dalam hati berpikir, Dia ini pernah mengalahkan Ang Hoa Kui Bo, Di sepanjang jalan, Lem Goat Sianku dari Ngo Goat juga pernah dikalahkan dia, Walaupun capoh Tui Hun, Sepuluh langkah pengejar roh, Tantong dan Hek Ho, Rubah hitam, Soe Kuan sangat lihai, Mungkin masih bukan lawannya. Ketika Hoa Kuan Beng sedang berpikir, Di bawah sudah terdengar derap kaki orang, Dua orang itu mengawasi dari atas ke bawah. Terlihat dua orang laki-laki yang satu hitam dan yang satu lagi putih, Sedang berjalan keluar dari koridor. Sin Hyong tidak mengenal kedua orang ini, Juga tidak tahu apa hubungan Hoa Kuan Beng dengan mereka, Di dalam hati dia hanya menduga, Jika kedua orang itu naik ke atas, Bagaimanapun aku akan membela Hoa Kuan Beng. Kedua orang itu mencari-cari di dalam pekarangan, Sedangkan di dalam hati Hoa Kuan Beng memikirkan hal lain, Dia berpikir, Dia telah mendapatkan sebuah buku rahasia, Yang diinginkan oleh seluruh orang di dunia persilatan, Tampaknya Sin Hyong sedikit pun tidak lalui, Sayang saat ini dia masih belum melatih ilmu MIAI MGI da di dalam buku itu, Jika tidak, jangan kalah kedua orang yang ada di bawah itu, Terhadap Sin Hyong pun, Dia akan menyerang untuk membalas dendam karena telah merebut istrinya. Sesaat kedua orang itu mencari-cari di bawah, Terdengar laki-laki yang berwajah putih itu berkata, Saudara So, kau lihat itu. Habis berkala, Dia sudah datang menghampiri dan melihat, Mendadak dia berteriak. Hihihi, ternyata perbuatan ketua pulau teratai. Begitu kata-kata ini keluar, Laki-laki wajah hitam itu jadi tertegun, Sambil gugup berkata, Dia, Tanda petik. Ketika berkala, Wajahnya tampak tidak wajar, Sin Hyong yang melihat, Jadi ingat apa yang dikatakan oleh Sai Hoa Tu di penginapan itu, Ternyata perkataannya tidak bohong, Bagaimana hebatnya ketua pulau teratai, Hanya melihat warna wajah kedua orang di bawah itu sudah bisa dibaca, Jika bertemu dengan ketua pulau teratai, Jangan dibicarakan lagi. Laki-laki berwajah hitam itu hanya mengecapkan satu patah kata, Laki-laki berwajah putih itu jadi mundur satu langkah, Berkata lagi, Apakah kau tahu siapa yang digantung di atas pohon itu? Laki-laki wajah hitam menggelengkan kepala, Laki-laki wajah putih itu menghela nafas, Dengan kaku berkata, Cian Tok Mokun, Laki-laki berwajah hitam terlihat lebih terkejut, Dan berkata, Tantai Hiap, Menurut pendapatku, Kalau dia sudah melibatkan diri dalam masalah ini, Aku pikir lebih baik kita mundur saja. Tantai Hiap itu berpikir sesaat, Lanjutnya, Aku tidak sependapat, Dengan kemampuan kita berdua, Kenapa harus takut padanya? Walaupun berkata begitu, Tapi wajahnya ada sedikit rasa khawatir, Tampak dia menggenggah merat-rat kepalanya, Seperti merasa ketua pulau teratai bersembunyi di sekitar tempat ini. Laki-laki wajah hitam itu pun berpikir sejenak, Dia merasa kata-katanya masuk akal, Dia menegahkan rubuhnya sebentar dan berkata, Aku Hek Hoso Cian dan Capoh Tuihun Tantong ada di sini, Jika ketua pulau ada maksud apa, Silahkan keluar saja. Kata-katanya hanya untuk menggertak saja, Setelah dia berkata, Di sekeliling masih sunyi senyap. Kedua orang itu menunggu sejenak, Melihat di sekeliling masih tidak terdengar apa-apa, Capoh Tuihun jadi berani, Sambil tertawa dia berkata, Entah siapa, Berani sekali menyamar jadi ketua pulau teratai, Hihi, Dia tertawa sejenak, Sepasang matanya mengawasi ke sekeliling. Sing Hyong yang bersembunyi di atas panggung beduk, Merasa dengan kepandayan Hokan Beng, Walau berlatih sepuluh tahun lagi, Tidak mungkin bisa menyamar jadi ketua pulau teratai. Kelihatannya hulf dan tanda gambar di atas pohon itu Memang perbuatan ketua pulau teratai. Setelah berpikir begitu, Dia melirik ke sisi, Terlihat Hokan Beng pun sedang memandang dia, Saat itu dengan pelan dia bertanya, Saudara Ho, Saat kau datang ke sini, Apakah melihat ketua pulau teratai? Hokan Beng menggelengkan kepala, Dengan pelan berkata, Aku masuk dari belakang, Keadaan di depan, Sedikit pun aku. Tidak tahu. Berkata sampai di sini, Mendadak dia teringat satu hal dan kembali berkata, Senintai Hiap, Jika kedua-kedua orang itu naik ke atas, Apakah kau bisa membantuku menahannya? Sin Hyong tersenyum dan berkata, Tentu saja bisa. Hokan Beng menarik nafas lega dan berkata, Kalau begitu, Di kemudian hari jika kita bertemu lagi, Aku pasti mengalah dulu tiga jurus padamu. Sin Hyong jadi tergetar, Dia tidak tahu apa maksud kata-katanya. Dia jadi bengong melihat pada Hokan Beng. Mungkin, Karena Hokan Beng berkata sedikit emosi, Suaranya jadi sedikit keras, Ilmu silat kedua orang di bawah itu tidak rendah, Sedikit saja ada gerakan, Tidak bisa mengelabdoi mereka, Capoh Tui Hun berteriak. Di atas ada orang. Hekhar menghentikan geraknya, Membentak, Siapa? Cepat keluar. Melihat kedua orang itu berteriak, Sin Hyong dan Hokan Beng sudah tidak bisa bersembunyi lagi, Wajah Hokan Beng berubah. Dan berkata, Senintai Hiap, Apakah kau sanggup menahan mereka berdua dalam benak Sin Hyong? Masih memikirkan kata-katanya tadi. Setelah mendengar sambil menganggukkan kepala berkata, Aku bisa mencobanya. Hokan Beng tertawa dingin dan berkata lagi, Kalau begitu, aku ada satu permintaan kecil silahkan katakan. Hokan Beng melihat-lihat ke bawah, Melihat Capoh Tui Hun dan Hekho sudah bersiap-siap meloncat ke atas, Cepat-cepat berkata, Hadang mereka berdua, Atau pancing mereka keluar kuil. Sin Hyong tertegun, Baru saja mau bertanya, Mendadak satu bayangan orang berkelebat, Capoh Tui Hun sudah loncat naik ke atas. Sin Hyong tidak sempat bertanya lagi, Telapak tangannya sudah menghantam sambil berkata, Turun. Serangannya sangat cepat, Belum sempat Capoh Tui Hun menginjakan kakinya, Mendadak merasa ada sebuah angin pukulan menyerang dadanya, Tubuhnya bergoyang lalu telapak tangannya menangkis sambil berkata dingin. Sobat, apakah kau berani turun ke bawah? Dia tidak bisa menginjakan kakinya di atas, Sambil bersalto terpaksa turun lagi ke bawah. Karena masalah sudah mendesak, Sin Hyong memandang pada Hokan Beng katanya, Tidak peduli apa pandanganmu terhadap aku? Masalah ini biar aku sendiri yang menanggungnya. Setelah bicara, Orangnya langsung melayang turun ke bawah. Capoh Tui Hun dan Hi Ho berdua melihat dari atas ada orang melayang turun ke bawah, Kedua orang itu mengawasi, Tapi tidak mengenalnya, Soh Chian berteriak. Saudara Tan, Mungkin dia yang menyamar jadi ketua pulau teratai. Tan Tong mendengus, Lalu berkata, Rasanya belum pantas. Hati Sin Hyong merasa tidak enak, Sebenarnya dia dengan hati tulus membantu Hokan Beng, Tapi Hokan Beng malah membalas dengan memusuhinya, Mengatakan di kemudian hari jika bertemu lagi, Akan mengalah tiga jurus pada dia, Maka dia malas bicara banyak dengan kedua orang ini, Dia berkata, Biar kalian lihat, Apa aku pantas atau tidak? Dia memutar sebelah tangannya, Menyapu ke arah dua orang itu. Capoh Tui Hun tertawa dingin. Bocah, Bicaramu terlalu besar. Sepasang telapak tangannya berturut-turut menghantam, Dan terlihat tangin pukulan laksana gunung datang menekan Sin Hyong. Ketika Sin Hyong menyerang dengan sebelah tangannya, Mendadak dia merasa serangan yang datang ini seperti kurang tepat, Dalam waktu yang singkat ini, Dia masih belum melupa kata-katanya Hokan Beng, Yaitu harus menghadang kedua orang ini, Atau memancing mereka keluar dari kuil. Maka dia mengambil nefas, Pukulannya digeser dan tubuhnya meluncur keluar, Mendarat ke samping Hek Ho, So Chian sambil menghantam dan berkata, Kenapa kau tidak bergerak? Pukulannya terlihat tenteng sekali, So Chian tertawa dan berkata, Bocah, kau ingin main-main. Siapa sangka baru saja dia selesai bicara, Mendadak dia merasa angin pukulan lawan berubah bertambah kuat, Sin Hyong sambil tertawa berkata, Main-main juga boleh. Hek Ho tergetar, Sekarang tenaga pukulan Sin Hyong sudah bertambah beberapa kali lipat, Terlihat angin pukulannya seperti gelombang ombak datang menerjang, So Chian berteriak. Saudara Tan, Ilmu silat orang ini tidak di bawah ketua pulau teratai. Setelah capoh Tui Hun berteriak, Diam-diam menyerang dengan telapak tangannya. Sebenarnya Sin Hyong bisa saja dengan sekali pukulan memukul mundur So Chian, Tapi dia selalu teringat pesannya Ho Kuan Beng, Maka ketika serangannya sampai di tengah jalan, Dia mengurangi tenaga dalamnya, Walau demikian, Hek Ho So Chian tetap tidak bisa menahannya, Duk-duk-duk dia mundur tiga langkah ke belakang. Tan Tong mendapat julukan capoh Tui Hun, Tentu saja pukulan tangan kosongnya luar biasa, Serangan yang dilakukan secara diam-diam tetap menimbulkan angin pukulannya yang menduru, Membentuk tembok tenaga yang amat dasyat di depan belakang dan menekan ke arah Sin Hyong. Tapi Sin Hyong berkelebat, Kembali berputar ke belakang Hek Ho, Sambil tertawa berkata, Kau tidak boleh pergi? Pelan-pelan dia mendorong telapak tangannya, Dengan menghindar ke timur menyerang barat, Dua serangan capoh Tui Hun tidak mengenai sasaran, Sedangkan Hek Ho So Chian merasa tekanannya makin bertambah. So Chian membentak, Secepat kilatnya menyerang sampai lima-enam pukulan tangan. Sin Hyong tertawa, Dengan entengnya menghindar, Lalu membalas serangan dengan telapak tangannya pada capoh Tui Hun. Capoh Tui Hun dan Hek Ho masing-masing jadi bertarung sendiri-sendiri, Sebab dengan gerakan cepat Sin Hyong berkelebat di antara mereka, Kedua orang itu sudah mengerahkan segala kemampuannya tapi tetap tidak bisa menyentuh dia. Hek Ho berteriak, Saudara Tan, Lebih baik kita mengeroyok dia. Dia menduga ilmu silat Sin Hyong tidak di bawah ketua pulau teratai, Jadi tidak masalah kalau melakukan pengeroyokan. Sin Hyong tertawa dan berkata, Apa masih ada orang ketiga? Setelah berkata, Dia mengeluarkan Kim Kau Po Kiam, Kilatan pedang berkelebat, Dengan cepat memotong pergelangan tangan So Chian. Capoh Tui Hun tergetar dan berteriak, Kim Kau Kiam titik. Mendengar nama Kim Kau Kiam, Tidak tahan Hek Ho jadi sangat terkejut, Dia menarik telapak tangannya dan segera mundur ke belakang. Sin Hyong tersenyum, Dia mengangkat kepala dan memanggil, Saudara Ho, Saudara Ho, Titik tapi sesudah dia memanggil beberapa kali, Di atas malah tidak ada orang yang menjawab. Sin Hyong jadi tertegun, Hatinya berpikir, Apakah Ho Kuan Beng sudah pergi? Ketika dia sedang menduga-duga, Capoh Tui Hun berdua, Membelalakan matanya besar-besar, Otak mereka sudah berputar 180 derajat, Pikirnya. Betulkah orang ini Kim Kau Kiam Hek yang mengalahkan Ang Hoa Kui Bo dan Sian So Ngo Goat. Ketika kedua orang itu berpikir sambil bengong, Sin Hyong sudah memanggil berkali-kali, Melihat Ho Kuan Beng tidak menjawab, Di dalam hati berpikir, Tugasnya sudah selesai, Buat apa bertarung dengan mereka lagi? Setelah berpikir, Maka dia melangkahkan kaki keluar dari kuil. Capoh Tui Hun dan Hek Ho berdua jadi ketakutan mendengar nama Kim Kau Kiam Hek, Dua orang itu bengong tidak bergerak-gerak, Memandang bayangan punggung Sin Hyong meninggalkan tempat. Baru saja Sin Hyong berjalan beberapa langkah, Mendadak dia teringat pada Cian Tok Mokun, Walaupun berhati kejam, Tapi sebelum mati telah melakukan satu hal yang baik, Jika membiarkan mayatnya tergantung di dalam kuil, Bukanlah hal yang baik. Berpikir sampai di sini, Maka dia kembali masuk lagi. Dia berjalan lewat di depan Capoh Tui Hun sambil memandangnya berkata, Aku tidak punya dendam dan permusuhan dengan kalian, Buat apa kalian mencari aku? Setelah berkata, Dia berjalan ke sisi pohon besar, Menurunkan mayat Cian Tok Mokun, Sesaat dia merasa terharu dan berkata lagi, Orang ini di dunia persilatan mungkin seorang penjahat, Tapi dia bisa membedakan mana yang buruk dan mana yang baik, Kalau begitu dia adalah orang yang baik. Dia hanya berkata pada dirinya sendiri, Tidak memperhatikan bagaimana wajah kedua orang di sisinya, Suasana di sekeliling. Begitu tenang, Siapa yang terpikir, Kim Kau Kiam Hek hari ini mau menguburkan mayat Cian Tok Mokun? Sing Hiong membawa bagian atas tubuh Cian Tok Mokun, Berjalan pelan-pelan, Derap kaki dia di atas tanah terdengar sangat berat. Baru saja dia mau masuk ke dalam koridor, Capoh Tuihun mendadak berteriak. Tunggu, aku masih ada pertanyaan. Sing Hiong membalikan tubuh dan bertanya. Masih ada apa lagi? Setelah berpikir sebentar, Capoh Tuihun merasa membiarkan dia begitu saja pergi, Akan membuat dia kehilangan muka, Saat itu dia tertawa dan berkata, Siapa kau ini sebenarnya, Aku Margatan masih belum tahu. Di dalam hati dia berpikir, Gitar kuno itu sesungguhnya tidak bisa mewakili Kim Kau Kiam Hek. Maka dia bertanya ini. Sing Hiong tertawa dan berkata, Bukankah tadi sudah mencobanya berkata sampai di sini, Lalu melanjutkan. Kalian berdua cobalah tanya pada diri kalian, Bagaimana kepandayan kalian dibandingkan dengan perguruan Xiaolim. Saat dia berkata ini, Ternyata dalam hatinya sangat terharu, Pelan-pelan menaruh mayatnya Cian Tok Mokun, Dan pelan-pelan berjalan kembali. Dua orang itu mengira Sing Hiong mau menyerang mereka, Baru saja tubuh Sing Hiong bergerak, Dua angin pukulan yang amat dasyat sudah datang menyerang. Sing Hiong mendengus dingin, Dia membalikan telapak tangannya, Terdengar paak. Paak tiga bayangan orang tergetar. Tan Tong dan Seo Qian masing-masing tergetar mundur satu langkah ke belakang, Tubuh Sing Hiong juga bergoyang-goyang dua kali. Kedua orang itu sangat terkejut, Wajahnya pun berubah besar. Mereka sadar, Sing Hiong hanya menggunakan sebelah tangan. Jika dia menggunakan sepasang tangannya, Atau menggunakan Kim Kau Kiam, Capoh Tui Hun dan Hek Ho tidak bisa membayangkan. Sesudah memukul mundur dua orang itu, Tubuh Sing Hiong tidak berhenti, Dia berjalan ke bawah panggung beduk, Melihat ke atas sebentar lalu meloncat ke atas. Setelah berada di panggung beduk, Di atas sudah kosong tidak ada apa-apa, Dalam hati Sing Hiong berkata, Tampaknya ilmu silat Hok An Beng sudah lebih maju daripada dulu, Dia dengan dua orang di bawah itu hanya bertarung empat lima jurus, Tapi Hok An Beng dengan tenang sudah meninggalkan tempat itu tanpa mengeluarkan suara sedikitpun, Maka perkataannya tadi telah menunjukkan sesuatu rahasia. Sambil dia berpikir, Dia berjalan berputar di atas panggung beberapa langkah, Mendadak dia teringat San Chui Giok, Di dalam hati berpikir. Hok An Beng tidak tinggal di Hoa San, Malah diam-diam turun gunung, Mungkin itu demi Chui Giok. Berpikir sampai di sini, Tanpa sadar dia menghela nafas, Hok An Beng dengan San Chui Giok sudah bertunangan, Buat apa dia terlibat lagi di dalamnya? Tapi, entah di mana San Chui Giok sekarang, Bagaimanapun dia harus mencarinya dan mengembalikan pada Hok An Beng. Berpikir demikian, Hatinya jadi merasa sedikit tenang, Maka dia kembali meloncat ke bawah. Tapi, baru saja kakinya mau menginjak tanah, Cepoh Tui Hun. Dan Hek Ho sudah kembali menyerangnya, Ternyata ketika Sin Hiong naik ke atas panggung beduk, Tan Tong dan Seo Chian sudah selesai mengatur siasat, Di saat Sin Hiong belum siap, Mereka akan menyerang dan membunuh dia. Serangan telapak tangan kedua orang itu menggunakan seluruh tenaganya, Serangannya tentu saja lebih dasyat daripada yang tadi, Terlihat angin keras seperti gelombang, Hampir menggulung seluruh tubuhnya Sin Hiong. Sin Hiong jadi naik pitam, Di dalam hati berpikir, Kedua orang ini benar-benar tidak tahu diri, Maka dia segera membentak. Kim Kau Pokiamnya bergerak menusuk sebanyak 6-7 kali. Belum pernah dia semarah kali ini, Hal ini mungkin karena kata-katanya Hok An Beng telah menyakiti hatinya, Sehingga dia melampiaskan amarahnya pada kedua orang ini. Sinar matahari membuat bayangan pedang, Mendadak kedua orang itu merasa ada hawa pedang yang dingin menerpa wajahnya, Mereka jadi sangat terkejut, Sekarang capoh Tui Hun sudah yakin dia berteriak. Kali ini tidak salah lagi. Hati kedua orang itu menjadi ciut, Masing-masing menghantam dengan sebelah tangan, Dan tubuhnya buru-buru melesat ke belakang. Hek Har membelalakan sepasang matanya, Bengong memandang Sin Hiong, Dalam hatinya berpikir. Ketua pulau teratai mengambil nyawanya Cian Tok Mokun, Kim Kau Kiam Hek malah menguburkan mayatnya, Tidak hanya itu, Kenapa Kim Kau Kiam Hek juga membela murid perguruan Ho Asan. Pikiran capoh Tui Hun juga sama, Tapi dia sedikit pun tidak mau mengaku kalah, Dia dengan Hek Ho jauh-jauh mengejar Hok An. Beng sampai ke sini, Tujuannya adalah untuk merebut buku rahasia itu, Setelah mengejar sampai di sini, Tadinya dia sudah yakin akan berhasil merebut buku rahasia itu dari tangan Hok An Beng, Tidak diduga muncul Senin Sin Hiong, Sehingga Hok An Beng dengan bebas bisa melarikan diri, Bagaimana dia mau menerimanya. Sin Hiong tidak mempedulikan, Dia menyimpan pedang pusakannya, Lalu melangkah keluar dari kuil. Sampai di sisi koridor, Kembali mengangkat mayat Cian Tok Mokun, Di dalam hati berpikir. Demi sebuah Ho Siu Oh berusia ribuan tahun, Entah sudah berapa banyak nyawa yang melayang, Sampai akhirnya Cian Tok Mokun sendiri pun mati karena sebuah Ho Siu Oh, Dia berhati baik tapi mendapatkan balasan yang buruk, Maka Sin Hiong memutuskan untuk menguburkan mayatnya, Supaya mayatnya tidak dimakan anjing liar. Ketika Sin Hiong berjalan masuk ke dalam koridor, Tantong sudah datang mengejarnya sambil membentak, Dia mendorongkan sebelah telapak tangannya, Menghantam. Koridornya tidak besar, Angin pukulan tangan Tantong yang sangat dasyat hampir memenuhi seluruh koridor, Sin Hiong masih tetap berjalan ke depan, Begitu Tantong menghantam, Dia pun segera membalikan tangan menangkisnya, Menghilangkan serangan Tantong itu. Kepoh Tui Hun sedikit terkejut, Tapi dia masih belum mau mundur, Sebelah telapak tangan lainnya kembali bergerak menghantam. Gerakan Sin Hiong sangat cepat, Saat pukulan kedua Tantong datang, Sin Hiong sudah mengangkat setengah mayat bawahnya Cian Tok Mokun, Tubuhnya juga sudah tiba di dalam ruangan besar. Pukulan telapak tangan kedua Tantong kembali tidak mengenai sasaran, Dia sadar bukan lawannya Sin Hiong, Maka berteriak, Saudara So, kita serang bersama-sama. So Cian menyahut, Keduanya berlari keluar. Saat ini Sin Hiong sudah keluar dari dalam ruangan besar, Dia sedang membungkuk menggali lubang, Tantong dan So Cian diam-diam menghampirinya. Sin Hiong jadi naik pitam dan berkata, Kalian berdua sebenarnya ingin apa Tantong dingin berkata, Apakah kau sudah mendapatkan buku Hiyang Leong pitu, Buku rahasia menaklukkan naga? Sin Hiong tertegun sejenak, Sambil terkejut, Berkata, Hiyang Leong pitu. Mendadak dia teringat masalah Sin Tung Tianmo, Dalam hati tentu saja terkejut, Dan berkata, Melihat keadaan, Rupanya Ho Kuan Beng sudah mendapatkan buku rahasia itu, Tidak aneh dia terlihat tergesa-gesa, Dia tadi berkata di kemudian hari akan mengalah tiga jurus padaku, Ternyata dia telah mendapatkan buku rahasia itu. So Cian mengawasi gerak-geriknya Sin Hiong, Saat itu dia sudah menduga sedikit, Ketika capoh Tui Hun akan menyerang lagi, Dia segera menarik dan berbisik. Saudaratan, Buku itu tidak ada di tangannya, Lebih baik kita cepat mengejar orang itu, Mungkin murid Ho Asan itu belum jauh. Kepoh Tui Hun menjadi sadar, Di dalam hati berpikir. Betul juga, Jika Kim Kau Kiam Hek tahu buku rahasia itu ada di tangan murid Ho Asan itu, Mungkin dia pun tidak akan melepaskan begitu saja. Berpikir sampai di sini, Dia lalu menganggukan kepala, Lalu bersama So Cian berlari keluar meninggalkan Sin Hiong. Kepergian mereka yang secara mendadak, Buat Sin Hiong sedikit, Pun tidak merasa terganggu, Setelah menguburkan mayatnya Cian Tok Mo Kun, Pelan-pelan dia berjalan ke sisi kuda, Baru saja akan memacu kudanya, Sudut matanya seperti melihat sebuah sinar aneh. Sin Hiong terkejut, Dalam hati bertanya-tanya, Benda apa itu? Karena dorongan rasa ingin tahunya, Maka dia jalan menghampiri, Ketika sudah dekat, Mendadak seluruh tubuhnya tergetar. Heh, Ternyata di atas tanah ada sebuah kotak kecil tempat menyimpan Ho Siu Oh itu? Kenapa kotak kecil ini bisa berada di sini? Sin Hiong berpikir-pikir, Tapi masih tetap tidak bisa mendapat jawaban, Kenapa benda itu bisa berada di tempat terbuka tapi kedua orang itu tidak melihatnya? Ketika dia berjalan menghampiri dan mengambil kotak kecil warna kuning emas itu, Terasa ada bau harum yang menusuk hidung, Sehingga semangatnya menjadi naik, Di dalam hati berpikir, Sudah banyak orang mati karena benda ini, Tapi aku mendapatkannya tanpa mengeluarkan sedikit tenaga pun? Dia teringat Cian Tok Mo Kun yang membawa Ho Siu Oh, Ingin pergi ke Gunung Ho Gu untuk mengobati penyakit ketua perumahan Tiong, Sekarang Cian Tok Mo Kun sudah mati di tengah jalan, Tugas ini rupanya harus dia sendiri yang melanjutkannya. Walaupun dia mendapatkan benda pusaka, Tapi sedikitpun dia tidak berniat memiliknya, Menolong orang seperti memadamkan api, Maka tanpa membuang waktu lagi, Dia buru-buru naik ke atas koda dan memacunya. Di sepanjang jalan Sin Heng tidak berhenti, Dia langsung berlari menuju tujuannya, Lima hari kemudian, Dia sudah melewati Lutian dan tiba di kota Lusan. Saat itu, hari sudah hampir gelap, Dia sudah beberapa hari kurang istirahat, Maka dia memutuskan mencari sebuah tempat untuk beristirahat, Supaya bisa melanjutkan perjalanannya di malam hari. Begitu masuk ke dalam kota, Dia mencari sebuah lempat istirahat, Hal yang pertama-tama dilakukan adalah makan dulu yang kenyang. Lalu memesan satu kamar, Dan tidur tanpa mempedulikan segala sesuatu. Entah sudah lewat berapa lama, Saat bangun dari tidurnya, Di luar sudah gelap, Di atas genting terdengar sangat berisik, Sin Heng berjalan ke jendela dan membukanya, Ternyata sedang turun hujan. Hujan ini mulanya kecil, Tapi semakin lama semakin besar, Sin Heng jadi gelisah, Dia seperti semut di atas kuali panas, Dia berjalan berputar-putar di dalam kamar. Kelihatannya hujan ini sangat lebat, Bukan saja hujannya besar, Anginnya pun sangat kencang, Dalam waktu tidak lama, Di atas jalan air sudah mengenang setinggi 3 cun. Sin Heng hanya menghela nafas memandangi jendela, Dia berpikir, Bagaimana keadaan ketua perumahan Tiong sekarang, Jika dia sampai telat satu langkah, Dan penyakitnya sampai tidak tertolong lagi, Bukankah itu akan memberatkan dosanya? Berpikir sampai di sini, Dia pun merasa dia tidak seharusnya dia takut akan hujan, Sehingga gagal menolong orang, Maka buru-buru dia membuka pintu kamar, Memanggil pelayan membayar keningnya, Lalu melarikan kudanya di bawah buyuran hujan menuju tempat tujuan. Berjalan tidak jauh, Seluruh tubuhnya sudah basah kuyuk. Pada saat ini, Mendadak di depan dia ada seekor kuda berlari dengan cepat. Orang ini seperti tergesa-gesa, Dia terus mengayunkan cambuknya memacu kuda, Dengan cepat sudah mendekati Sin Heng. Orang itu mungkin sudah lama memacu kudanya, Ditambah hujannya terlalu besar, Sehingga pandangannya terganggu, Ketika mendekat Sin Heng menghindar ke pinggir, Orang itu bersuara. Ahaha, Mengayunkan cambuknya dan berteriak, Beri jalan. Walau gerakan orang itu sangat cepat, Tapi Sin Heng sudah menghindar ke pinggir, Tapi orang itu dengan sembarangan mencambuk, Hati Sin Heng jadi merasa sedikit tidak enak. Cambuk orang itu tidak mengenai Sin Heng, Tapi kuda yang sedang berlari cepat itu mendadak meringkik, Empat kakinya mendadak berhenti, Dan orang yang berada di atas kuda sedikit pun tidak bergerak, Melihat ini, Sin Heng tidak terasa memuji. Kepandaian menunggang kuda yang hebat. Setelah berhenti, Sorot metu orang itu dengan dingin menyapu lalu mendengus dan berkata, Hihihi, Sudah datang. Kata-kata orang ini tidak ada ujung pangkalnya, Sin Heng jadi bengong, Tapi setelah bicara, Orang itu kembali memacu kudanya pergi. Walaupun dalam hati Sin Heng tidak mengerti, Tapi karena dirinya ada urusan penting, Maka dia tidak bisa memikirkan terlalu lama, Dia pun lalu memacu kudanya keluar kota. Perumahan Ho Gu tidak jauh dari Lentai, Tapi Sin Heng harus melewati beberapa bukit dulu, Hujan dan angin begitu besar, Sehingga perjalanannya mendapat kesulitan. Tapi, Di dalam hati Sin Heng bukan saja sedikit pun tidak mengeluh, Malah dia bertambah gelisah, Ingin secepatnya sampai di tempat tujuan, Supaya bisa menolong nyawanya Marga Tiong itu. Dia terus memacu kudanya ke depan, Bajunya sudah basah kuyuk, Tubuh bawahnya juga sudah kotor oleh jipratan lumpur, Ketika dia mengangkat kepala, Terlihat di kejauhan ada sebuah sinar lampu. Sin Heng tidak pikir panjang, Kedua kakinya menjepit perut kuda, Berlari ke arah sinar lampu. Setelah dekat, Di depannya ternyata dihadang oleh sungai yang airnya jernih, Ada bayangan hitam berlapis-lapis, Tampak jika bukan sebuah perumahan, Tentu sebuah kota, Tapi keadaan terasa aneh, Di tempat ini kecuali di puncaknya ada sinar lampu kuning, Yang lainnya setitik sinar pun tidak ada. Sungai ini lebarnya sekitar 6-7 tombak, Untuk dia jika ingin meloncat menyeberangnya tidak menjadi halangan, Tapi tidak untuk kudanya, Dia melihat-lihat ke sekeliling, Lalu berjalan menyusuri sungai. Sampai di satu tempat yang sungainya menyempit, Sin Hyong berpikir akan meloncat menyeberangi berikut kudanya. Baru saja kaki depan kudanya menginjak tanah, Mendadak di kegelapan ada orang sambil menghela nafas, Berkata pelan, Hei, hujan begitu lebarnya, Apakah kalian juga tidak mau melepaskan dia? Suara ini terdengar sangat tua, Sin Hyong yang mendengar, Tidak tahan jadi terkejut lalu bertanya, Mohon tanya, Apakah di sini perumahan Hugu? Setelah orang yang berada di dalam kegelapan berbicara, Dia tidak mengeluarkan suara lagi, Terdengar dari kejauhan ada suara SSST, Satu bayangan orang laksana burung terbang datang mendekat dan berteriak, Bu, siapa yang datang suara tua tadi berkata, Entah, tapi pada saat ini jika ada orang yang datang kemari, Pasti tidak berniat baik. Nada suaranya sangat dalam, Sin Hyong sedikit terhentak lalu berteriak. Chai Hai Senin Sin Hyong, Sengaja datang untuk berkunjung pada ketua perumahan Tiong. Baru saja dia selesai bicara, Satu bayangan orang sudah datang menerjang dan berkata dingin. Terima kasih, Buat apa Anda banyak hormat? Setelah berkata, Setitik sinar perak melesat menusuk Sin Hyong. Hujan masih turun, Dua orang di kegelapan itu tidak mengaku juga tidak membantahnya, Sin Hyong tidak tahu harus berbuat bagaimana, Sedangkan orang ini sudah menusukan pedangnya, Maka dia menarik tali kekang kudanya menghindar tusukan pedang dan berkata lagi, Mohon tanya apakah ketua perumahan Tiong tinggal di sini? Ini orang itu berkata marah. Kalau betul bagaimana, Kalau bukan bagaimana pula habis berkata, Dia kembali menusukan pedangnya. Dalam sekejap, Otak Sin Hyong sudah berputar beberapa kali, Di dalam hati berkata, Apakah aku salah jalan? Dia tidak bergerak di atas kudanya, Hanya tangan kanan dilintangkan, Menghantam dan berteriak. Saudara sembarangan menyerang orang, Apa keinginanmu sebenarnya? Tusukan pedang orang itu sangat cepat, Tapi Sin Hyong lebih cepat lagi, Saat angin pukulannya menyapu melintang, Hampir saja menggetarkan pedang orang itu terlepas dari pegangannya. Orang itu sangat terkejut, Segera membalikan pergelangan tangannya, Terdengar suara tua dari kegelapan berteriak. Lam Huan mundur. Begitu suaranya terdengar orangnya sudah datang, Angin pukulan menerjang punggung Sin Hyong. Tadi Sin Hyong belum menggunakan seluruh tenaganya, Saat suara tua itu muncul dan mendadak menyerang, Dia segera menarik. Serangannya, Bertahan tapi tidak membalas menyerang, Dengan nada dalam dia berkata, Orang tua, Boleh tahu nama besar Anda. Sambil berkata, Dia menarik kudanya ke sisi, Dengan mudah menghindar serangan lawannya. Orang yang menyerang itu adalah seorang nyonya tua itu, Setelah terhenti sejenak, Dengan suara gemeter berkata, Kalian selain telah membunuhnya, Masih mau menyelidik keluarga dan namaku, Apakah kalian ingin membunuh seluruh keluarga sampai ke akar-akarnya? Saat ini hujan sudah sedikit merda, Sin Hyong mengusap air di wajahnya, Dengan perasaan tidak mengerti berkata, Aku hanya ingin tahu benar tidak ketua perumahan Tiong tinggal di sini, Kalian berdua tidak mau memberitahu, Ya sudah. Setelah berkata, Dia membalikan tubuh dan pergi, Mendadak di belakang tubuh terdengar suara SSST SSST, Sekejap terlihat ada 5-6 bayangan orang dengan cepat berlari mendatangi. Melihat itu nyonya tua buru-buru berkata, Anak kawan cepat sembunyi, Biar aku sendiri yang menghadapinya. Pemuda yang dipanggil anak kawan itu berteriak, Ibu, mana bisa begitu, Aku tidak bisa meninggalkankah sendirian menghadapi bahaya besar ini. Tadinya Sin Hyong tidak tahu apa yang terjadi di sini, Tapi setelah mendengar perbincangan ibu dan anak Mi, Di dalam hati merasa terharu, Maka dia menawarkan diri, Katanya, Kalian berdua silahkan bersembunyi, Biar aku yang menghadapinya. Nyonya tua itu merasa ragu-ragu, Melihat dia sekali, Dengan terkejut bertanya, Kau bukan sekelompok dengan mereka? Sin Hyong menggelengkan kepala dan balik bertanya, Lalu kalian ini dari kelompok mana nyonya tua itu masih ingin bicara, Tapi 5-6 bayangan orang di belakang sudah muncul. Sin Hyong melihat, Mengenali di antara 5-6 orang itu, Tiga orang di antaranya adalah ketua Hyo dari Poan Leong Pang, Yaitu Seng Sipoan Keng Cheng dan kawan-kawannya, Tapi tiga orang lainnya tidak dikenal. Dari kejauhan angset Chiang Lai Chen sudah melihat Sin Hyong duduk di atas kuda maka dia berteriak. Bagus sekali, Kim Kau Kiam Hek juga ada di sini. Tidak masalah dia mengatakan ini, Tapi nyonya tua dan pemuda itu yang ada di samping Sin Hyong, Mereka mendengarnya jadi tergetar, Nyonya tua itu tidak bisa bertahan lagi dengan suara gemeter berkata, Eng Hyong ini Kim Kau Tai Hiap yang muncul belum lama ini Sin Hyong tertawa dan berkata, Terima kasih, orang tua, Benarkah ketua perumahan Tiong tinggal di sini? Nyonya tua itu menghela nafas berkata, Jika tahu dari tadi yang datang ini adalah Kim Kau Kiam Hek, Apalagi yang tidak bisa dikatakan oleh kami, Sekarang walau masih hujan, Tapi tidak lama lagi hari akan terang. Kata-katanya bermakna dalam, Tapi siapapun yang mendengarnya, Jadi tahu apa arti kata-katanya itu, Setelah nyonya tua itu berkata, Kembali berkata pada sengsipuan Kang Cheng. Kang Tai Hiap, Semasa hidupnya Hong Kun tidak pernah melakukan kesalahan pada teman-teman dunia persilatan, Ketua. Perkumpulan Anda selain telah membunuhnya, Masih menyuruh orang beberapa kali datang mengganggu, Apakah ingin membunuh semua orang sampai ke akar-akarnya? Sengsipuan tidak bisa menjawab, Tapi sinheng yang mendengarnya, Tidak tahan jadi tergetar keras, Dengan keras tetanya. Orang tua, Apakah ketua perumahan Tiong sudah meninggal dunia? Nyonya tua dengan sedih menganggukan kepala. Dia sudah meninggal kemarin, Walaupun kedatangan Tai Hiap terlambat, Tapi masih bisa menyelamatkan seluruh keluarga ku, Jika Hang Kun mengetahui di alam sana, Tentu bisa tersenyum menutup matanya. Mendengar ini sinheng jadi merasa kesal sambil menghela nafas berkata, Hei! Salah ku datang terlambat selangkah, Ini sudah nasib. Nyonya tua itu tidak mengerti apa maksud kata-katanya, Hingga bertanya, Aku tidak mengerti apa maksud perkataan Kim Kau Tai Hiap Sin Heng melihat ke kiri kanan lalu berkata, Sekarang aku tidak sempat menjelaskannya, Biar aku usir dulu mereka. Setelah berkata, Dia meloncat turun, Lalu maju ke depan dan mengeluarkan Kim Kau Pokiam dari dalam gitar kuno sambil membentak. Kenapa kalian masih bengong? Jika tidak mau segera pergi, Maka aku akan mengusir kalian. Selama ini tindakan dia selalu tenang, Hanya malam ini dia bertindak tegas dan cepat, Enam orang di belakang rubuhnya adalah enam ketua Hiyo dari Poan Leongpang, Enam orang ini walaupun sama-sama menduduki jabatan penting di dalam. Perkumpulan itu, Tapi enam orang ini selama ini tidak pernah bertugas bersama-sama, Perihal bersama-sama mengeroyok orang, Mungkin itu tidak pernah terjadi. Tapi kejadian malam ini justru aneh, Entah disebabkan oleh apa, Hari ini bukan saja mereka berjalan bersama-sama, Malah tanpa berdiskusi lagi, Keenam orang ketua Hiyo itu sudah bersiap-siap mengeroyok Sin Hyong. Nyonya tua yang ada di pinggir sangat cemas dan berteriak, Senin Tai Hiyap, Apa Anda sanggup melawannya? Sin Hyong tersenyum dan berkata, Tidak apa-apa, Anda berdiri saja di pinggir dan menonton. Tiga ketua Hiyo dari ruang luar Poan Leongpang, Salah satunya adalah Cao Likun dari gunung Gergo Chie, Lima Jari, Di Lemhai, Laut Selatan, Orang ini bertubuh kecil pendek, Menggunakan sepasang Poan Koan Pit, Tapi ilmu silatnya berbeda dengan ilmu silat dari dunia persilatan Tionggoan, Julukannya adalah Hai Seng, Kui Seng, Kura-kura di atas laut, Satu lainnya namanya Wong Ho Xiang Jin, Pendeta Bangao Kuming, Wong Seng, Kesukaannya memakai baju kuning, Di tangannya memegang sebuah kipas berdaun besar, Ilmu silat menotok jalan darah, Bisa dikatakan dia adalah salah satu orang hebat di dunia persilatan, Orang yang kurus tinggi yang berdiri di sisi Seng Sipuan, Adalah pesilat tinggi dari perguruan pedang Tianlem, Julukannya Kiam Chen Lem Tian, Pedang yang menggetarkan langit selatan, Nie Tai Seng, Tiga orang ini datang dari berbagai daerah, Tapi sepanjang hidupnya jarang sekali menemukan lawan yang seimbang, Begitu Sin Hiong mendesak ke depan, Enam orang pesilat tinggi ini malah mundur selangkah, Seng Ki Ho menggoyangkan pipa rokoknya dua kali dan berkata, Kau tidak perlu bangga dulu, Aku tanya padamu, Apakah kau pernah pergi ke kuil Xiao Lim? Benar Angguk Sin Hiong, Wajah ke enam orang ini berubah, Cao Li Kun menggoyangkan poan ke anpitnya dan berteriak, Jika tiga tetua Xiao Lim saja kalah olahmu, Maka kami tidak malu mengeroyokmu, Kata-katanya seperti ditujukan pada teman-temannya, Begitu ucapannya keluar, Hawa di sekeliling jadi semakin tegang, Wong Ho Xiang Jin bergerak, Sambil menggerak-gerakan kipasnya, Tertawa dingin, Betul atau tidak, Harus kami uji dulu, Tubuh Sin Hiong belum bergerak, Lengan kirinya memotong sambil menghantam dengan santai, Siapa sangka gerakan Wong Ho Xiang Jin yang terlihat jelas-jelas ke arah kiri, Di tengah jalan, Mendadak bembah jadi menyerang Kian Keng Hiat di bahu kanan Sin Hiong, Sin Hiong sedikit tertegun lalu sambil tertawa dingin berkata, Rupanya gerakan sesat, Huut lengan kirinya datang menggulung, Menjulurkan lima jari dengan cepat mencengkram pedang Wong Ho Xiang Jin, Wong Ho Xiang Jin merasa ada angin keras menyerang, Baru saja mau merubah jurusnya, Kiam Chen Tian Lam Nye Tai Seng yang ada di belakang sudah membentak, Menyerang dengan pedangnya, Sin Hiong tersenyum dan berkata, Empat orang lagi yang di sana sekalian saja maju bersama, Kim Kau Pok Yam dengan dasyat disabitkan, Langsung menyerang kedua orang itu, Kecepatan jurusnya, Sungguh sulit dibayangkan, Belum sempat telapak tangan Wong Ho Xiang Jin ditarik kembali, Dan serangan pedang Kiam Chen Tian Lam baru sampai di tengah jalan, Pedang Sin Hiong seperti kilat sudah mendahuluinya, Kedua orang itu sangat terkejut, Pada saat ini, Tiba-tiba empat, Orang yang ada di belakang bersama-sama bergerak, Terdengar suara angin menderuduru, Ternyata empat orang ini pun masing-masing sudah menyerang satu jurus, Begini baru betul kata Sin Hiong tertawa, Dia memutar pedangnya, Menusuk ke arah Seng Si Poan yang paling dekat jaraknya, Keng Cheng mendengus dingin, Dia menangkis dengan Poan Kean Pik di tangannya, Tapi Sin Hiong sudah menarik kembali tangannya, Ketika pedangnya berputar, Telah menggulung ke dalam gulungan pedang dari kanan ke kiri Lai Chen, Cao Likun, Seng Ki Ho, Kiam Chen Tian Lam empat orang itu, Nyonya tua yang berdiri di pinggir, Melihat jurus pedang Sin Hiong begitu hebat, Tidak tahan sambil menghela nafas berkata, Hei, Sungguh tidak percuma julukan Kim Kau Kiam Hek, Keenam orang ketua Hiong dari Poan Leong Pang itu adalah orang-orang pilihan di dunia persilatan, Tidak diduga walaupun enam orang itu sudah mengeroyok seorang lawannya, Bukan saja mereka tidak mendapat keuntungan sedikitpun, Malah sebaliknya hanya mampu bertahan saja, Dalam hati keenam orang ini tidak bisa menerimanya, Maka dengan berteriak keras, Mereka sekuat tenaga menyerang dua-tiga jurus, Ingin membalikan keadaan. Saat ini hujan angin sudah berhenti, Awan tebal di langit di sinari-sinar bulan sabit, Di atas tanah keadaan agak terang, Dan bisa dilihat dengan jelas, Wajah Nyonya tua dan anaknya terlihat kejang-kejang. Pemuda itu dengan suara gemeter bertanya Ibu, Apakah kita harus membantu dia? Nyonya tua itu menghela nafas, Menggelengkan kepala dan berkata, Tidak perlu, Tiga tetua siaulim pun bukan lawannya, Enam orang ini tidak ada artinya bagi dia. Nada bicaranya penuh dengan keyakinan, Hanya saja, Setelah perkataannya selesai, Terdengar suara paak, Sinar perak yang menyilaukan mati menerjang ke langit, Dan terdengar Sin Hyong tertawa. Maaf. Lalu terlihat bayangan orang berkelebat, Tubuh Kiam Chen Tian Lam sempoyongan mundur ke belakang sampai tiga langkah baru bisa berhenti, Wajahnya terkejut bengong memandang Sin Hyong. Ternyata dalam jurus tadi, Enam pesilat tinggi dari Poan Leong Pang telah mengerahkan seluruh kemampuannya, Sin Hyong pun tidak mau menghabiskan waktu terlalu banyak, Mengambil kesempatan enam orang itu menyerang mengerahkan seluruh tenaganya, Dia berkelebat ke sisi tubuh Cao Li Kun, Baru saja Poan Kean Pit Cao Li Kun ingin menusuk, Sin Hyong sudah menyerang duluan, Dia merubah jurusnya, Sepasang tangan berturut-turut menotok sebanyak enam jurus. Sin Hyong tertawa dingin, Dia menggetarkan pedang pusakannya, Dengan jurus Swatsan Cheng Cui, Gunung es berwarna hijau tua, Dia ingin membunuh Cao Li Kun, Tapi Cao Li Kun pintar melihat gelagat, Tubuhnya segera bergerak ke pinggir, Saat itu Kiam Chen Tian Lam bertepatan masuk, Membuat dua hawa pedang seperti berbelit, Ni Ye Tai Seng hanya merasakan tangannya jadi ringan, Tau-tau pedangnya sudah terlontar ke atas langit, Dan dia terdorong mundur tiga langkah ke belakang. Setelah usaha Sin Hyong berhasil, Maka jurus pedangnya semakin dasyat, Sorot matanya menyapu ke arah Cao Li Kun, Sambil tertawa berkata, Sekarang gilianmu. Satu lagi serangan dasyat dari jurus Kim Kau Po Kiam kembali menyerang, Cao Li Kun terkejut, Poan Koan Pik di tangan kanannya membabat seperti pedang, Sedangkan yang di tangan kiri diputar, Dalam satu jurus membuat dua-dua gerakan perubahan semua, Mengarah pada jalan darah mematikan di depan dada Sin Hyong. Saat itu Seng Si Poan dan temannya yang ada di samping, Melihat Kiam Chen Tian Lam sudah kalah, Dan Hai Seng Kui Seng berada dalam keadaan bahaya, Tanpa banyak berpikir lagi, Empat orang itu datang menyerang dari empat arah yang berbeda. Walaupun Sin Hyong diserang dari empat arah, Tapi dia masih tetap tenang, Kim Kau Po Kiamnya mendungkel ke belakang, Segera saja Seng Si Poan berempat melihat sejalur sinar perak yang menyilaukan mata, Mereka jadi menghentikan serangannya sejenak, Pada saat ini, Dia sudah menarik kembali pedangnya, Satu kilatan sinar dingin datang menggulung ke arah Cao Likun. Cao Likun terkejut, Dia segera menghindar ke belakang, Tapi Sin Hyong sudah datang menempelnya, Tenaga di pergelangan tangan bertambah kuat, Sinar pedang laksana pelangi sudah menggulung. Lepas. Dalam keadaan terkejut Cao Likun mendengu sekali, Dengan cepat menotokkan Poan ke anpitnya, Sambil berteriak. Tidak bisa. Jurusnya menunjukkan ingin mati bersama-sama, Dia tidak peduli pedang Sin Hyong yang ingin memotong sepasang pergelangan tangannya, Sepasang penanya tetap menyerang jalan darah kematian Sin Hyong. Sin Hyong tertawa dingin, Begitu mengangkat kepala, Wajahnya sudah timbul hawa membunuh, Pada saat ini, Dari kejauhan tiba-tiba muncul lagi dua bayangan orang. Gerakan kedua orang itu sangat cepat, Sambil berlari, Tertawa keras dan berkata, Hihihi, dunia ini kecil sekali, Saudara Lin, Kita bertemu lagi dengan Kim Kau Kiam Hek. Mendengar suara orang ini, Ternyata ketua Poan Leong Pang. Sudah tiba bersama dengan ketua Kai Pang, Setelah terdengar suaranya, Kedua orang itu sudah tiba di lapangan, Sin Hyong melihat, Benar saja kedua orang itu adalah Lim Tae Goan dan Chiu Kiyo Kun. Tangan Chiu Kiyo Kun sedang mengempit seorang anak muda, Nyonya tua yang saat ini berdiri di pinggir, Begitu melihat tidak tahan berteriak marah. Chiu Kiyo Kun, kau menangkap anakku, Apa kau mau mengancam? Chiu Kiyo Kun tertawa keras lalu berkata, Dugaan Nyonya sedikit pun tidak salah. Habis berkata, Sorot matanya beralih kepada Sin Hyong dan berkata lagi, Senin Tai Hiap, Malam ini bulannya terang dan tidak ada angin, Sungguh cuaca yang bagus sekali, Anda telah dua kali mengganggu urusanku, Terpaksa aku membuat kau tidur selamanya di sini. Kata-kata ini bukanlah kata-kata yang menggertak, Keadaan di depan mati sangat jelas, Jika dihitung jumlahnya, Dia dan Lim Tae Goan mereka sekarang ada delapan orang, Walaupun kemampuan Sin Hyong setinggi langit, Mungkin tidak akan mampu melawan keroyokan delapan orang ini. Nyonya tua itu merasa sangat gelalisah melihat anaknya sudah ditangkap, Setelah mendengar kata-katanya ketua Poan Leong Pang, Hatinya jadi merasa lebih berat, Diam-diam dia berkata pada dirinya. Kelihatannya mereka mau mengeroyok dan membunuh Kim Kau Kiam Hek, Kedelapan orang ini tidak ada satupun yang bukan pesilat top dunia persilatan, Mungkin Kim Kau Kiam Hek masih mampu menghadapi enam orang tadi, Sekarang setelah ditambah Chiu Kiyo Kun dan Lim Tae Goan, Kim Kau Kiam Hek pasti bukan lawan mereka. Setelah Nyonya tua itu berpikir, Keringat dingin di punggungnya. Juga mulai bercucuran.